9 Star Hegemon Body Art Season 135 Bab 1341, Perpisahan Menggembirakan Di dalam ruang pribadi, Zhuotian Xiang melihat pemandangan yang direkam dalam giyok fotografi. Adegan ini adalah Long Chen yang bertarung dengan sengit di pavilion Pil Surgawi. Bagus, itu sudah cukup. Benih kebencian telah ditanam, dan pada dasarnya tidak ada kemungkinan Long Chen bergabung dengan pihak lain. Itulah satu-satunya cara kami dapat menempatkannya di posisi penting. Zhuotian Xiang menganggupkan kepalanya. Yan Sui, Kan Dongze, kalian berdua bawa Long Chen keluar. Sekarang waktu terbaik untuk memenangkan hatinya. Selain Zhuotian Xiang, ada dua orang lain di kamar pribadi ini. Salah satunya adalah seorang wanita muda yang cantik dengan tanda kecantikan di antara alisnya yang panjang. Dia memiliki mata phoenix, dan dagunya sedikit tajam. Perasaan yang dia berikan adalah kebalikan dari udara ramah peripil. Di sampingnya ada seorang pria jangkung dan kurus. Mereka berdua memiliki fluktuasi api yang ganas di sekitar mereka. Meskipun mereka tidak melepaskannya dengan sengaja, mereka masih memberikan tekanan yang sangat besar. Nama wanita itu adalah Dan Yan Sui, sedangkan nama pria itu adalah Kan Dongze. Keduanya adalah peringkat sembilan celestial dengan seni alkimia yang luar biasa. Mereka adalah pemimpin dari aliansi tombak surgawi. Dan Yan Sui bertanya, Long San ini hanyalah orang yang kasar. Apakah layak bagi kita untuk memenangkan hatinya secara pribadi? Petik 2 Nadanya sombong, dan dia jelas meremehkan Long San. Dia tidak mau menurunkan posisinya untuk menariknya masuk. Kekuatan spiritualnya telah mengalami mutasi. Saat Anda berada di ranah inti giyok, kekuatan spiritualnya sudah sebanding dengan Anda di ranah dasar penempaan. Kami telah melakukan serangkaian pengamatan terhadapnya dan tidak menemukan masalah apapun. Kami bisa menariknya ke faksi kami, kata Zuo Tianxiang. Baik, dan Yan Sui setuju, tapi persetujuannya agak dipaksakan. Adapun Kan Dongze, dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Penjara pilvali terletak 3000 meter di bawah tanah. Hanya murid yang melanggar aturan yang akan dipenjara di sini untuk merefleksikan diri mereka sendiri. Dan Yan Sui dan Kan Dongze berjalan berdampingan. Kan Dongze dengan ringan berkata, Dengan metode aliansi perisai surgawi, Long San ini pasti terkunci di kamar berandalan. Dia akan setengah mati saat kita sampai di sana. Ini akan memusingkan bagi kita untuk membawanya keluar seperti itu. Petik 2 Jika Long San ini tidak berguna seperti yang dikatakan pelindung Zuo, aku pasti akan membunuhnya. Rasa dingin melintas di mata dan Yan Sui. Ini dia. Petik 2 Mereka berjalan ke ujung lorong. Sebuah pintu besi ada di depan mereka. Ini adalah kamar berandalan, tempat bagi murid-murid yang terlalu suka berperang. Murid yang melanggar aturan akan dijebloskan ke penjara dan dibagi berdasarkan aturan apa yang mereka langgar. Adapun rekan-rekan yang suka mengamuk dan berkelahi, mereka semua akan disatukan sehingga mereka bisa saling mengalahkan. Tetapi ketika mereka tiba di pintu, mereka tidak mendengar jeritan atau kutukan. Sebaliknya, anehnya suasananya sepi. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah mereka telah saling mengalahkan sampai mati? Kan Dong Zhe terkejut. Dia perlahan-lahan mengeluarkan kunci dan membukanya, lalu dia mendengar suara datang dari dalam. Tuan Long, apakah ini cukup sulit? Tanya suara mengjilat. Oh. Sebuah suara tamparan terdengar dan sebuah suara mengamuk. Apakah kamu tidak makan? Gunakan kekuatan. Petik 2 Iya, si kecil ini akan bekerja lebih keras. Suara itu penuh teror. Pintu besi perlahan dibuka oleh Kan Dong Zhe, dan bau darah yang pekat keluar. Ketika mereka melihat situasi di kamar nakal, Kan Dong Zhe dan Dan Yan Suhe hanya bisa menatap. Ada lebih dari 10 orang yang telah dipukuli ke dinding, bahu dan paha mereka semua ditusuk. Dan yang menusuk mereka adalah tulang lengan dan kaki bagian bawah. Orang-orang itu ketakutan, mulut mereka penuh dengan sepatu. Mereka tidak berani membuat suara sedikitpun. Melihat Dan Yan Suhe dan Kan Dong Zhe masuk, para penjahat itu sangat bersyukur sampai air mata membasahi wajah mereka. Sepertinya mereka telah melihat penyelamat mereka. Empat orang berlutut di tanah, tempat tidur kayu di pundak mereka. Satu orang terbaring di atasnya, dengan sekelompok pria yang dengan hati-hati melayaninya. Dua dari mereka sedang memijat kakinya, dua dari mereka memukuli kakinya dengan kepalan tangan, satu sedang menyisir rambut, dan yang terakhir bahkan merawat kukunya. Sebuah tangan tiba-tiba menamparkan salah satu wajah mereka. Itu karena orang itu secara tidak sengaja membuat rambut patah saat menyisirnya. Di samping, ada dua orang yang memegang kipas dengan gugup melambai. Mereka bahkan lebih berhati-hati daripada Kasim Istana yang memperlakukan Kaisar. Long San. Kan Dong Zhe dan Dan Yan Suhe saling pandang, keduanya saling terkejut. Kan Dong Zhe adalah orang yang membuka mulutnya. Iya. Master Long San sedang bersenang-senang ketika dia mendengar seseorang memanggil namanya. Dia membuka mata sedikit dan melihat bahwa orang-orang baru telah datang. Kamu adalah, Long Chen duduk, dan orang-orang yang mengawasinya segera berdiri di samping, berdiri seperti tiang kayu, bahkan takut bergerak. Saya Kan Dong Zhe, dan ini adalah pemimpin Divine Spear Alliance kami, dan Yan Suhe. Kami datang untuk membawamu keluar. Petik dua. Haha, aku bisa pergi. Luar biasa. Hei, idiot, aku pergi. Apa kau tidak akan buru-buru dan memakai sepatuku? Long Chen tiba-tiba menamparkan wajah seseorang. Baru kemudian orang-orang ini bereaksi. Mereka buru-buru mengenakan sepatu dan jubah Long Chen padanya, semuanya bersemangat. Sepertinya yang dibebaskan dari penjara bukanlah Long Chen, tapi mereka. Kan Dong Zhe melihat situasinya dan sepertinya memahami sesuatu. Tapi dia tidak mengatakan apapun. Dia merasa Long San ini jelas tidak biasa. Pou. Long Chen menamparkan wajah orang lain dan mengamuk. Aku pergi. Itu hal yang baik, jadi kenapa kamu menangis? Petik dua. Kami, kami, kami tidak ingin berpisah dengan Tuan Panjang. Orang itu tampak seperti dia akhirnya mengirimkan Raja Yama, dan sangat emosional hingga air mata mengalir di wajahnya. Saat ini, dia hanya bisa membuat alasan seperti itu. Tidak buruk, Tuan Long tidak mengajarimu tanpa alasan. Saya harus tinggal di sini selama beberapa hari lagi sebelum pergi. Long Chen mengangguk, bertindak secara emosional juga. Tidak, Tuan Long, tempat ini kotor dan bau, sama sekali tidak cocok untuk keberadaan agung Anda. Kami dengan hormat akan mengirimmu pergi. Petik dua. Semua pria berlutut di tanah. Ketika Long Chen dikirim ke kamar berandalan, dia memahami sebuah prinsip. Jika dia ingin pamer, maka dia harus menimbulkan masalah sebanyak mungkin. Selama dia bisa menunjukkan nilainya, maka semakin banyak masalah yang dia timbulkan, semakin tinggi dia akan dipandang. Akibatnya, para penjahat ini yang sengaja diatur untuk datang ke sini untuk memukulinya, semuanya berakhir dengan sengsara. Dibandingkan dengan Long Chen, mereka tidak lebih dari domba. Setelah keluar dari penjara dan menghirup udara segar, Long Chen segera menarik napas dalam-dalam. Terima kasih banyak, Long San akan mengingat bantuan ini. Jika salah satu dari kalian membutuhkan sesuatu, tanyakan saja dan saya akan melakukan yang terbaik, kata Long Chen. Meskipun dia tahu mereka berdua datang hanya untuk membuatnya berhutang budi kepada mereka, ini masih perlu dia tindak lanjuti. Setidaknya bersyukur adalah suatu keharusan. Tidak perlu saya formal ini, kita semua berada di pihak yang sama. Aku masih ada pekerjaan, jadi aku pergi. Kan Dong Zhe akan memberi tahu anda apa yang harus anda lakukan. Dan Yan Suhe sedingin es seperti biasanya, dan dia pergi. Kan Dong Zhe tersenyum tak berdaya. Master Aliansi? Yah, dia memiliki status yang kuat, jadi jangan pedulikan dia. Kami secara alami harus membantu satu sama lain, jadi jangan khawatir tentang ini. Terus tunjukkan kekuatan anda. Misalnya, apa yang anda lakukan di pavilion pil surgawi. Pelindung Zuo selalu tidak menyukai sifat pengecutmu, jadi dia diam-diam mengamatimu. Tampilan anda hari ini sangat memuaskannya. Kami berdua datang untuk membuat anda menyatakan bahwa anda telah bergabung dengan inti dari aliansi tombak surgawi, dan juga untuk memberi tahu anda bahwa anda tidak perlu merasa was-was. Di dalam pil vali, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Bahkan jika anda memprovokasi bencana, kami dapat mengatasinya. Jadi, jangan khawatir, silakan memprovokasi bencana untuk membuktikan keberadaan anda. Di dalam Divine Spear Alliance, ada dua jenis orang yang paling berguna, mereka yang memiliki seni alkimia yang hebat, dan mereka yang dapat menyebabkan masalah. Aliansi tombak surgawi memiliki banyak orang dengan seni alkimia yang hebat, tetapi kami kekurangan jenius yang dapat menyebabkan masalah. Hanya itu yang ingin saya katakan. Anda harus mengerti apa yang saya maksud. Saya juga sibuk, jadi berhati-hatilah. Petik dua. Kan Dongze juga pergi, hanya menyisakan Longchen. Sangat menarik. Petik dua. Longchen akhirnya berhasil menyelidiki tujuan Suo Tianxiang. Kerubah tua yang cerdik itu masih merasa bahwa dia tidak cukup dapat diandalkan dan terus mengujinya. Bukankah itu hanya menimbulkan masalah? Kebetulan ini adalah spesialisasinya. Tapi bualan itu, bukankah itu terlalu berlebihan? Mereka bisa melakukan apa saja di dalam pil vali dan bahkan menangani bencana. Bagaimana jika malapetaka itu adalah dia mengambil semua api bumi pavilion pil surgawi? Melalui pertempuran di pavilion pil surgawi, Longchen benar-benar mengguncang semua orang. Sekarang sangat sedikit orang yang berani memprovokasi secara langsung. Bahkan, selama ada yang berani mengejeknya sama sekali, dia akan langsung meninju mereka. Murid-murid itu sekarang takut padanya. Murid-murid yang berpikir bahwa keterampilan bertarung mereka cukup bagus tidak ada apa-apanya di depan Longchen. Longchen juga tidak menggunakan teknik apapun. Sepertinya dia tidak tahu cara bertarung sama sekali dan hanya mengayunkan tangannya secara acak. Tetapi karena pertarungannya tidak memiliki pola, tidak ada yang bisa menghalanginya. Terkadang ketika perbedaan kekuatan sangat besar, Longchen akan kalah. Mungkin itu karena pihak lain memiliki terlalu banyak orang. Tapi Longchen tidak pernah peduli berapa banyak orang yang berada di pihak yang berlawanan. Siapapun yang memprovokasi dia akan dipukuli olehnya. Jika orang lain memukulinya, dia akan memukul balik mereka juga. Ada beberapa kali dia hampir membunuh seseorang. Suatu kali, dia menyebabkan kepala seorang muridnya meledak. Untungnya, alkemis memiliki kekuatan spiritual yang kuat, jadi jiwanya tidak hancur. Menggunakan pil obat, dia melahirkan tubuh fisik baru. Ini adalah pil vali, jadi itu mungkin. Tapi di sekte lain, orang itu pasti sudah mati. Hukumannya untuk melakukan itu adalah menghabiskan beberapa hari sebagai kaisar di penjara nakal sebelum kembali keluar. Selama waktu ini, dia sangat merasakan betapa pentingnya memiliki pendukung yang kuat. Dalam sekejap mata, dua bulan telah berlalu. Sidang di Fine Pill Hall sekali lagi terjadi, dan kali ini, persidangannya adalah untuk memperbaiki pil obat tingkat ke-9. Dengan bantuan berserk glute flame, Long Chen memperbaiki pil sembilan cincin, naik ke peringkat 947 di antara 3.000 murid dari pil hall surgawi. Untuk naik ke seribu teratas hanya dua bulan setelah bergabung menyebabkan namanya mengguncang ola pil surgawi. Kecepatan ini luar biasa. Bakat alkimia yang ditunjukkan Long Chen bahkan mengejutkan Zhuotian Xiang. Dia awalnya mengira Long Chen akan membutuhkan setengah tahun untuk menunjukkan peningkatan yang jelas, tetapi dia memberinya kejutan yang menyenangkan. Namun, pada saat ini, masalah tak terduga mendorong Long Chen ke jantung perjuangan mereka. Bab 1342 Long San, kamu membunuh saudaraku. Aku menantangmu dalam pertarungan hidup dan mati. Petik 2 Long Chen baru saja keluar dari pavilion pil surgawi ketika seorang murid acak memblokir jalannya dengan ekspresi jahat. Di belakangnya ada dua orang membawa tubuh. Orang ini telah menghina Duan Tian Xiao kemarin ketika Long Chen sedang mengobrol dengannya. Dia mengatakan Duan Tian Xiao hanya seorang pelacur, menyebabkan dia menangis. Dengan demikian, Long Chen telah dengan kejam memukuli orang itu sampai dia tidak lagi menyerupai manusia. Lukanya sangat mengerikan, tapi dia tidak membunuhnya. Dia baru saja membuatnya menderita kesakitan. Tapi sekarang, jiwa orang itu telah menghilang, dan dia jelas sudah mati. Itu mengejutkan Long Chen. Tapi dia dengan cepat memikirkan sesuatu. Dia tidak mati kemarin. Dia sekarat hari ini tidak ada hubungannya denganku, ejek Long Chen. Long Chen menyimpulkan bahwa murid ini telah dibunuh sehingga pihak lain dapat menargetkannya. Kematian orang itu memberi orang di depannya alasan untuk menantangnya. Penantangnya adalah peringkat tujuh celestial di ranah jadekor. Fluktuasi api di sekitarnya sangat kuat. Tampaknya dia adalah seseorang yang telah mencapai ujung jalur alkimia dan bersiap untuk beralih menjadi pembudidaya api. Pembudidaya api memiliki kekuatan yang menakutkan. Saat ini, Long Chen hanya menunjukkan bahwa dia memiliki tubuh fisik yang kuat. Tetapi jika dia bertemu dengan seorang pembudidaya api dalam pertempuran hidup dan mati, sedikit kekuatan yang dia tunjukkan bukanlah apa-apa. Dia akan terbunuh dalam satu pukulan. Jelas, keberadaan Long Chen sudah menjadi ancaman bagi pihak lain. Mereka telah mengorbankan seorang murid untuk menyingkirkannya. Huff, kematiannya karena luka serius yang kau berikan padanya. Saat kami kembali, lukanya semakin parah dan tiba-tiba lepas kendali. Apakah Anda pikir Anda bisa menghilangkan rasa bersalah Anda hanya dengan beberapa kata? Lelucon apa? Long San? Kili adalah saudara hidup dan mati saya, lebih dekat dengan saya daripada saudara sejati. Permusuhan ini harus saya balas dendam, Luo Xiao. Saya sudah melamar untuk pertandingan hidup dan mati. Tunggu saja untuk membayar dengan nyawa Anda. Petik 2. Luo Xiao itu mencibir dan memandang Long Chen seperti dia sudah mati. Dia kemudian pergi bersama orang-orangnya. Sungguh konyol. Mereka sebenarnya mampu menggunakan metode kekanak-kanakan seperti itu. Jika mereka bisa lolos begitu saja, itu akan sangat konyol. Pertama-tama, mengabaikan fakta bahwa murid ini tidak dibunuh oleh Long Chen, bahkan jika dia dibunuh, dia tidak mati pada saat itu, dan tidak mungkin menggunakan masalah ini untuk menghukum Long Chen. Pil Fali memiliki pil obat yang tak terhitung jumlahnya. Selama seseorang tidak langsung mati, akan sulit bagi mereka untuk mati bahkan jika mereka menginginkannya. Selanjutnya, dia telah memukulinya sepanjang hari yang lalu. Mungkinkah jika dia meninggal 10 tahun kemudian, itu masih menjadi kesalahan Long Chen. Seluruh skema ini benar-benar omong kosong. Tidak peduli apa yang mereka coba, pihak Zhuotian Xiang memiliki banyak cara untuk menunjukkan bahwa ada lubang di plot ini. Mereka pertama-tama akan menuntut penyelidikan dan menggunakan semua jenis taktik penundaan. Dan pada akhirnya, tanpa bukti yang cukup, masalah ini akan berakhir. Long Chen mengabaikannya dan kembali ke kamarnya. Dalam perjalanan pulang, dia ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak memasuki halaman Duan Tian Xiao. Dia melihat Duan Tian Xiao diam-diam berdiri di bawah pohon, melamun. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, tapi dia tidak mengganggunya. Dia kembali ke kediamannya untuk mempelajari seni magis yang telah dia pelajari dalam beberapa hari terakhir. Sisi lain telah berhasil. Bagaimana menurut Anda? Zhuotian Xiang berada di ruang pribadi berbicara dengan Dan Yan Sui dan Kandong Se. Itu hanya tipuan ke kanak-kanakan Jiang Si Jun. Dia hanya berwajah cantik. Bagaimanapun, masalah ini tidak akan menimbulkan masalah bagi kami. Qi Li meninggal hanya setelah kembali, jadi mencoba untuk memaksakan tanggung jawab ke Long Chen sudah sangat konyol. Tidak perlu repot dengan itu. Kita bisa mengulur waktu sampai masalah ini dilupakan. Potensi Long Chen menakutkan, dan aku merasa jika kita membesarkannya dengan benar, dia akan menjadi bidak catur yang hebat. Kita harus melindunginya, katakan Kandong Se. Zhuotian Xiang menganggup dengan pujian. Carakan Kandong Se menangani berbagai hal sangat teliti, dan keterampilan pengamatannya sangat tajam. Saya tidak merasakan hal yang sama. Saya merasa ini adalah kesempatan bagus untuk melancarkan serangan balik yang kejam. Kita seharusnya tidak melindungi Long San, tetapi mengirimnya untuk pergi sekuat tenaga sebagai gantinya. Dan Yan Sui menggelengkan kepalanya. Oh, maksud kamu apa? Tanya Zhuotian Xiang. Kami memiliki diri saya dan Dong Zhe untuk para ahli alkimia, serta tim lama kami. Itu sudah cukup. Kita tidak perlu membesarkan seorang jenius alkimia, tetapi bidak catur yang bisa membunuh orang dan langsung merusak keseimbangan. Dan Yan Sui mengangkat alisnya sedikit, cahaya dingin di matanya. Dia melanjutkan, Long San itu mungkin memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat, tapi seni alkimia akan membutuhkan setidaknya lebih dari satu tahun untuk tumbuh ke titik di mana dia dapat mempengaruhi keseimbangan dengan cara itu. Namun, saya merasa itu terlalu lambat. Lebih baik memiliki bidak catur yang dapat langsung digunakan. Petik 2. Maksudmu, kan Dong Zhe terkejut? Iya, tidakkah Anda memperhatikan bahwa Long San hanyalah sebuah desa? Setelah menerima perawatan kami, kepercayaan dirinya telah meningkat ke titik arogansi. Dia akan mengalahkan siapapun yang dia inginkan. Orang udik seperti dia memiliki perasaan rendah diri. Tanpa ada yang menahannya, dia sudah menjadi kurang ajar. Tidakkah kamu melihat bahwa ketika dia melihat kita, dia mungkin terlihat hormat di permukaan, tetapi ada beberapa penghinaan yang hampir tidak tersembunyi di matanya. Sepertinya dia merasa bahwa dia akan menginjak-injak kita kapan saja. Dia sudah kacau balau, kata Dan Yan Sui dingin. Ini benar-benar masalahnya. Long San menjadi kurang ajar baru-baru ini. Saya sudah memperingatkannya secara halus tentang hal itu, tapi sepertinya dia tidak bisa mengerti, katakan Dong Zhe. Konflik demi konflik, mereka merasa bahwa arogansi Long San semakin kuat. Sepertinya dia suka pamer, terutama di depan semua orang. Itu sangat menjengkelkan. Penampilannya saat ini adalah tipikal orang kecil yang mencapai kesuksesan meteorik. Zheo Tian Xiang bisa memahami hal seperti itu. Bagaimanapun, setelah malu-malu dan ditekan begitu lama, kebencian Long San akhirnya dilepaskan. Tampilan ini sangat alami. Mereka tidak tahu bahwa Long Chen dengan sengaja menunjukkan ini hanya untuk mempersiapkan fondasi untuk tindakannya di masa depan. Karena Long San telah dibinasakan, kita harus membantunya dan membiarkan dia menjadi kultifator api. Ketika saatnya tiba untuk memasuki wilayah api naga langit, dia bisa menjadi gila dan membantai semua ahli dari aliansi perisai surgawi. Bagaimana menurutmu? Hehe. Dan Yan Sui tertawa, wajah dinginnya yang dingin berubah menjadi ekspresi menyeramkan yang membuat orang lain merinding. Ini ide yang bagus. Itu cara tercepat untuk menggunakan dia. Dengan kekuatan spiritual Long San dan kontrol nyala api, dia pasti akan menjadi pembudidaya api yang menakutkan. Membunuh para alkemis itu akan mudah. Setelah selesai, kami akan mendorong semua tanggung jawab pada Long San, mengubahnya menjadi pelakunya sehingga tidak ada yang bisa menyalahkan kami. Matakan Dong Zhe berbinar. Bahkan Zhuotian Siang tersentuh oleh ini. Langkah ini sangat kejam, tapi itu adalah cara tercepat untuk menggunakan Long San. Bidak catur ini bisa membuat dampak yang luar biasa dengan cara ini. Namun, memiliki alkemis dengan potensi tak terbatas menjadi pembudidaya api mungkin akan sedikit sulit. Kan Dong Zhe menggelengkan kepalanya. Long San bukanlah orang idiot. Dia tidak akan setuju. Itu tidak tergantung padanya. Seseorang telah menantangnya untuk hidup dan mati. Selama kita tidak mengatakan apapun, atau jika kita menyetujuinya, Long San harus menghadapi pertempuran. Dia harus mati, atau bergegas dan mengembangkan seni magis api dalam waktu terbatas untuk menghadapi tantangan Luo Xiao. Kita hanya perlu memberitahunya bahwa bahkan kultifasi pil bela diri ganda dapat mencapai puncak alcemi dao. Bukankah pil feri Yu King Suan kita adalah contoh terbaik? Kata Dan Yan Sui. Ketika dia menyebutkan peripil, kecemburuan yang sengit muncul di matanya. Baiklah, mari kita coba. Long San itu masih anak-anak dan dia mungkin jatuh cinta padanya. Kan Dong Zhe mengangguk. Dia tahu bahwa masalah seperti itu akan terserah padanya, wakil ketua aliansi. Long San, kabar buruk. Long San sedang mempelajari seni sihir barunya ketika pintu kamarnya dibuka. Zhang Yutao berlari dengan panik. Apa itu? Tanya Long San buru-buru. Cepat? Ayo, Duan Tian Xiao, dia, bunuh diri. Petik dua. Apa? Ekspresi Long San berubah. Duan Tian Xiao berada di halaman rumahnya, duduk di bawah pohon. Matanya melihat ke arah timur. Mereka telah kehilangan semua kilau mereka. Ada beberapa murid di sekitar halaman Duan Tian Xiao. Tidak diketahui apa yang mereka bisikkan. Keluar dari jalan. Long San langsung menerobos mereka, tiba di depan Duan Tian Xiao. Menempatkan jari didahinya, kekuatan spiritualnya mengalir ke dalam. Namun, sudah terlambat. Meski tubuhnya masih hangat, jiwanya sudah lama menghilang. Jika dia datang hanya seperempat jam sebelumnya, ketika jiwa Duan Tian Xiao baru saja mulai menghilang, mungkin dia akan dapat menggunakan kekuatan spiritualnya yang kuat untuk membentuk formasi spiritual dan mengingat jiwanya. Tapi sekarang, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Seorang gadis cantik kehilangan nyawanya di bawah pohon kuno. Mengapa? Long Chen memandang Duan Tian Xiao. Tidak ada air mata di wajahnya. Matanya yang tak bernyawa masih melihat kekejauhan seperti sedang mengingat sesuatu dengan kerinduan. Long Chen merasakan sakit yang menyedihkan. Seorang wanita cantik seperti bunga, kelayuannya selalu disesalkan. Itu terutama benar ketika seorang teman yang meninggal. Ini adalah Long Chen tiba-tiba melihat Duan Tian Xiao memegang sesuatu di tangannya. Bab 1343 banding 1343 Itu adalah selembar kertas. Dia perlahan membukanya dan membaca apa yang tertulis di situ. Hanya ada satu baris yang ditulis oleh tangan wanita. Sekarang apakah kamu akan bahagia? Melihat baris kata ini, ekspresi Long Chen berubah. Ia merasa hal ini tidak biasa. You tau? Apa yang terjadi? Niat membunuh mulai muncul di mata Long Chen. Bagaimana menurut Anda, yang lain bosan bermain dengan pelacur ini dan membuangnya? Adapun kamu, Long San, kamu hanya barang bekas, hehehe. Ejek seorang murid. Mati. Long Chen tiba-tiba meraum dengan marah dan meninju kepala murid itu. Tidak ada ketegangan. Kepalanya meledak seperti semangka. Pukulan Long Chen terlalu menakutkan dan terlalu tiba-tiba. Murid-murid di sampingnya semuanya berlumuran darah. Tidak. Jiwa murid itu muncul di udara, tetapi tombak api tiba-tiba keluar dari tangan Long Chen, membakar jiwanya. Murid itu langsung terbunuh. Murid lainnya semua kaget. Mereka tidak pernah menyangka Long Chen akan berani membunuh orang. Mereka semua menjadi pucat, terlalu takut untuk bergerak. Long San, kau telah menyebabkan bencana sekarang. Zhang Yutao juga melompat ketakutan. Sekarang bahkan dia khawatir. Saya tidak peduli tentang itu sekarang. Katakan padaku, mengapa Duan Tian Xiao bunuh diri? Siapa yang dia tanyakan apakah mereka akan bahagia sekarang? Tanya Long Chen. Zhang Yutao menjelaskan masalah ini sejak awal. Kepanikan tidak akan membantu sekarang. Pada saat ini, orang-orang sudah bergegas untuk melaporkan masalah ini kepada sesepuh. Di bawah interogasi Long Chen, Zhang Yutao tidak punya pilihan selain menjelaskan sejarah Duan Tian Xiao. Awalnya, bakatnya tidak buruk, dan dia dengan mudah menjadi murid batin. Tetapi ingin bergabung dengan Divine Pill Hall sangat sulit. Dia mencoba beberapa kali tetapi tidak berhasil. Kemudian, salah satu murid Divine Pill Hall memberinya beberapa petunjuk, memungkinkan keterampilan alkimia untuk maju pesat, membuatnya memenuhi syarat untuk akhirnya memasuki Divine Pill Hall. Duan Tian Xiao sangat berterima kasih kepada murid itu, dan di bawah pengejarannya, mereka berdua menjadi sahabat dao alkimia. Baru kemudian Duan Tian Xiao mengetahui bahwa murid ini hanya membantunya untuk menariknya ke aliansi perisai surgawi. Selain itu, orang ini juga memiliki pendamping dao lainnya. Duan Tian Xiao langsung merasa dimanfaatkan. Dia telah bertengkar hebat dengan orang itu, dan dia telah membentuk keinginan untuk bunuh diri pada saat itu. Itu adalah pilferi yang datang untuk mendukung Duan Tian Xiao, menasihatinya untuk meninggalkan Divine Sealed Alliance dan bergabung dengan vaksinetral. Lebih jauh lagi, dia bahkan telah memberikan peringatan bahwa tidak ada yang akan membicarakan masalah ini lagi. Pada saat itu, masalah ini telah menyebabkan keributan sebelum semuanya berangsur-angsur tenang. Duan Tian Xiao berhasil melarikan diri dari bayang-bayang masa lalunya dan sekali lagi mulai mengembangkan alkimia. Tetapi emosi yang tidak berhasil sejak saat itu masih memberikan pengaruh yang cukup besar padanya, dan pada akhirnya, dia tidak dapat meningkatkan peringkatnya. Dia terjebak di dasar, selalu dalam bahaya. Baru kemarin, ketika seseorang mengutuk Duan Tian Xiao karena menjadi pelacur, Long Chen berpikir bahwa seseorang dengan sengaja mencoba mencari masalah dengannya. Dia tidak tahu ada cerita seperti itu di baliknya. Sekarang, tampaknya kutukan orang ini telah memprovokasi luka batin Duan Tian Xiao. Menambah bagaimana alkimia telah stagnan selama bertahun-tahun, dia merasa seperti tidak ada lagi arti dalam hidup, dan memutuskan untuk mengakhiri kehidupan mudanya. Kenapa kamu harus melakukan ini? Orang selalu tumbuh dengan menghadapi gundukan dalam perjalanannya. Mereka dewasa di tengah kebohongan dan skema. Apakah Anda benar-benar mengira hidup ini tidak lagi berarti bagi Anda? Jika Anda benar-benar membenci dunia ini, mengapa Anda harus menghadap ke timur sebelum mati? Jangan khawatir, saya akan membawa abu Anda keluar dari dunia tanpa emosi ini dan kembali ke rumah Anda. Petik 2. Long Chen menghela nafas dan dengan lembut mengusap wajah Duan Tian Xiao. Dia menutup matanya. Maafkan saya. Petik 2. Tepat pada saat ini, Pilferi berjalan dengan gaun kekaisaran. Melihat mayat Duan Tian Xiao, kesedihan muncul di matanya. Anda tidak perlu meminta maaf. Dimanapun ada orang, akan ada persaingan, survival of the vites. Anda telah melakukan apa yang dapat Anda lakukan. Saya hanya ingin meminta Anda untuk menyerahkan abu Duan Tian Xiao kepada saya setelah dia dikremasi. Saya berharap untuk mengembalikan abunya kembali ke rumahnya. Mungkin itu satu-satunya keinginannya sebelum kematiannya, kata Long Chen. Long San, kamu membunuh seseorang secara acak. Ikut denganku. Tepat pada saat ini, sekelompok sesepuh menangkap Long Chen. Long Chen tidak melawan dan membiarkan mereka membawanya pergi. Peripil melihat sosoknya yang keras kepala saat itu secara bertahap memudar. Rasa sakit yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Pilferi, masalah ini, Jiang Zijun juga bergegas. Jangan mencoba menjelaskan apapun. Saya tidak peduli jika Anda tahu tentang ini atau tidak. Perjuanganmu di masa depan tidak ada hubungannya denganku. Pindah. Aku akan membawanya pergi. Peripil dengan lembut mengambil tubuh Duan Tian Xiao. Tanpa melihat Jiang Zijun, dia pergi. Jiang Zijun dengan canggung memberi jalan ke Pilferi. Peripil selalu menjadi orang yang lembut. Baginya mengatakan hal seperti itu berarti dia benar-benar marah. Long San, kamu telah membunuh dua orang sekarang. Ini benar-benar merepotkan. Kan Dong Zhe dengan kecewa berbicara kepada Long Chen di penjara. Dia berulang kali mengemukakan kekurangannya, bagaimana dia terlalu terburu, bagaimana dia tidak menggunakan kepalanya, dan bagaimana dia pasti akan dieksekusi sekarang. Meskipun murid itu benar-benar mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan setelah kematian Duan Tian Xiao, membunuhnya masih tidak bisa dimaafkan. Kami sudah mengurangi hukuman Anda sebanyak mungkin. Saat ini, satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan adalah menerima tantangan Luo Xiao. Luo Xiao adalah peringkat tujuh celestial dan kultifator api. Karena Anda belum mengembangkan seni magis api, Anda pasti akan mati. Itu sebabnya Anda harus bekerja keras selama ini untuk menumbuhkan keterampilan melawan api untuk menghadapi Luo Xiao. Kami telah melakukan yang terbaik dan memenangkan 10 hari bagi Anda untuk berlatih. Long San, saya ingin mendengar apa yang Anda pikirkan, katakan Dong Zhe. Saya tidak memikirkan tentang apapun. Jadi bagaimana jika saya harus beralih menjadi kultifator api? Orang lain tidak dapat melakukan kultifasi pil bela diri ganda, tetapi saya selalu ingin mencobanya. Saya hanya ingin tahu apakah setelah saya membunuh Luo Xiao, apakah saya dapat menantang orang yang menyebabkan Duan Tian Xiao bunuh diri sebagai balas dendam untuknya? Tanya Long Chen. Kan Dong Zhe tertawa di dalam. Awalnya, dia telah memikirkan bagaimana meyakinkan Long Chen untuk beralih menjadi pembudidaya api. Dia tidak mengira dia begitu berani untuk langsung setuju. Selanjutnya, dia bahkan memikirkan tantangan masa depan. Ini hanya membuktikan bahwa dia telah benar-benar kacau. Selama kamu bisa membunuh Luo Xiao, yang lainnya tidak masalah. Adapun masalah pembalasan Duan Tian Xiao, kami pasti akan mengaturnya untuk Anda. Apakah Anda akan bisa membunuh orang itu atau tidak akan tergantung pada kemampuan Anda sendiri, katakan Dong Zhe. Bagus. Maka saya ingin memulai pelatihan dalam seni magis api sekarang. Saya sudah tidak sabar, kata Long Chen dengan percaya diri. Baiklah, kalau begitu aku akan menemukan pembudidaya api yang kuat untuk diam-diam melatihmu selama ini. Semoga berhasil. Saya memandang baik Anda. Kan Dong Zhe menepuk bahu Long Chen dengan semangat. Tetapi ketika dia berbalik untuk pergi, senyum dingin muncul di wajahnya. Namun, ketika Kan Dong Zhe pergi, dia tidak melihat senyum dingin juga muncul di wajah Long Chen. Waktu berlalu, dan lima hari berlalu dalam sekejap. Di dalam kamar pribadi Zhuotian Xiang, selain Zhuotian Xiang, dan Yan Sui, dan Kan Dong Zhe, seorang tetua berambut merah juga hadir. Tetua ini memiliki fluktuasi energi api yang sangat kuat yang berasal dari tubuhnya, dan menyebabkan ruang berputar di sekelilingnya. Dia adalah pembudidaya api bintang kehidupan yang menakutkan dengan kekuatan luar biasa. Elder Zhu, bagaimana kultifasi Long Chen? Tanya Zhuotian Xiang. Melapor ke pelindung Zhuotian Xiang, semuanya berjalan dengan sangat lancar. Long Chen ini jelas seorang jenius dengan kemampuan pemahaman yang menakutkan. Selanjutnya, kemauannya sangat kuat. Dia memilih untuk menggunakan level puncak dari proses raging flame body tempering. Bahkan saat tubuhnya dibakar, ekspresinya tidak berubah. Dia orang yang kejam. Untuk meningkatkan kekuatan tubuh fisiknya, ia menjalani proses pelembutan tubuh selama 16 jam sehari, dan dengan pil obat terbaik yang ditawarkan kepadanya, kecepatan penguatan tubuhnya sangat mengerikan. Jika saya tidak menyaksikannya secara pribadi, saya tidak akan mempercayainya. Dia benar-benar cocok untuk berjalan di jalur kultifator api, kata Tetua Zhu berambut merah dengan emosional. Tubuh Long Chen, menguat, begitu cepat sehingga Penatua Zhu merasa sulit untuk percaya. Long Chen menggunakan proses tempering tubuh ini untuk perlahan-lahan mengungkapkan kekuatan sebenarnya dari tubuh fisiknya. Dengan begitu, peningkatan kekuatan bertarungnya tidak akan terlalu mendadak dan membuatnya terpapar. Bagus. Kemudian saat dia melawan Luo Xiao, dia tidak akan kalah. Selama dia bisa memaksanya menjadi seri, kita bisa melewati ini. Sepertinya saya tidak khawatir. Namun, Penatua Zhu, jangan ceroboh. Long Chen adalah bidak catur yang sangat penting bagi kami. Karena tidak banyak waktu tersisa sebelum wilayah api naga langit terbuka, Anda harus meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Tidak peduli berapa banyak sumber daya yang biayanya, kami akan mendapatkan semuanya kembali seratus, Tidak, seribu kali, kata Zhuotian Xiang. Ya, bawahanmu mengerti. Aku akan memeriksanya sekarang. Saya tidak akan membiarkan dia mengendur sama sekali, Penatua Zhu berjanji. Begitu Penatua Zhu pergi, Zhuotian Xiang, dan Yan Sui, dan Kandong Zhe semuanya tersenyum. Long San telah memberi mereka beberapa kejutan yang menyenangkan. Ledakan. Api memenuhi langit. Long Chen dikelilingi oleh rune api yang tak terhitung jumlahnya, tampak seperti dewa api. Tanda api bahkan muncul di matanya. Hahaha, bagus, luar biasa. Long San, setelah menghabiskan begitu banyak esensi api bumi, tubuh fisik Anda sudah sebanding dengan pembudidaya tubuh, kata Penatua Zhu sambil tertawa. Bang. Dia tertawa ketika tinju Long Chen mendarat tepat di wajahnya. Dia terbang kembali dengan rangan kesakitan. Long San, apa kamu gila? Mengamuk Penatua Zhu. Saya tidak marah. Saya hanya ingin menguji kekuatan saya, kata Long Chen dengan dingin. Tidak banyak waktu lagi. Saya ingin mengambil kepala Luo Xiao hanya dalam tiga gerakan. Petik 2. Long Chen perlahan mengangkat kepalanya. Matanya mengandung niat membunuh yang sedingin es yang membuat Penatua Zhu menggigil. Bab 1344. Di pinggiran Pilvali ada gunung tinggi dengan istana megah yang dibangun di atasnya. Di depan istana ini ada arena bela diri yang sangat besar. Arena bela diri bersinar dengan cahaya kemasan. Setiap bata dihaluskan dengan Scarlet Flame Gold, dan dilindungi oleh rune yang kuat. Mereka bisa menahan panas yang menyengat. Ada juga formasi kuat di sekitar arena bela diri. Saat ini, murid Pilvali yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar panggung bela diri. Karena terletak di pinggiran Pilvali, semua murid bisa datang menonton. Ada lautan manusia di sekitarnya sekarang. Saya mendengar bahwa dua murid dari Divine Pilvali bertempur dalam pertandingan hidup dan mati untuk menyelesaikan permusuhan. Tanya seseorang. Iya, salah satunya adalah peringkat tujuh celestial yang memasuki Pilvali surgawi dua tahun lalu, Luo Xiao. Tahun lalu, seni alkimia miliknya mengalami stagnasi dan dia hampir menghilang. Saya mendengar bahwa beberapa bulan yang lalu, dia menyerap pada Pil Dao dan menjadi pembudidaya api. Kekuatan bertarungnya sangat menakutkan, bisik seorang murid batin yang tahu lebih banyak tentang Divine Pilvali. Mayoritas murid batin tidak dapat pergi ke Pilvali surgawi, tetapi mereka dapat mendengar beberapa rumor tentang orang-orang di dalamnya. Beberapa orang terlalu bosan dan menghabiskan sepanjang hari untuk menyelidiki Divine Pilvali. Jadi bagi mereka untuk mengetahui beberapa hal di balik layar itu normal. Kudengar Luo Xiao menantang seorang jenius kelas iblis, Long San. Orang ini menghabiskan tiga tahun menyeberangi Laut Timur dan melewatkan waktu kultivasi emasnya. Tapi aku mendengar kekuatan spiritualnya telah mengalami beberapa mutasi, mengubahnya menjadi monster di antara para alkemis. Pada percobaan pertamanya, dia berhasil melewati cobaan untuk masuk ke Divine Pilvali, memukau semua orang, kata seseorang dengan emosional. Nama Long San telah menyebar kemana-mana di Pilvali hanya dalam waktu dua bulan. Praktis, semua orang tahu tentang dia. Salah satu alasannya adalah bakat alkimia yang menakutkan, tapi ini saja tidak cukup untuk membuat semua orang mengenalinya. Mayoritas orang hanya mengenalnya karena keterampilan bertarungnya. Sejak hari pertama dia bergabung dengan Divine Pilvali, dia sudah mulai berkelahi, praktis tidak pernah melewatkan hari tanpa perkelahian. Lebih dari setengah orang dari aliansi perisai surgawi telah dipukuli olehnya. Pada awalnya, orang-orang dari aliansi perisai surgawi dengan sengaja memprovokasi dia, tetapi pada akhirnya, Long San mulai memukuli mereka secara langsung setiap kali dia melihat mereka, tidak peduli apakah dia sedang dalam mood yang baik atau tidak. Dia terlalu malas bahkan untuk menemukan alasan untuk mengalahkan mereka. Setiap beberapa hari, dia akan dikirim ke penjara nakal, tetapi kemudian mereka mendengar bahwa suasana di penjara nakal menjadi sangat baik. Murid-murid yang biasanya dikirim ke sana semuanya telah mengoreksi perilakunya dan belajar dengan patuh. Penjara nakal penuh menjadi kosong. Pilvali selalu memiliki banyak murid dengan temperamen kekerasan karena bermain api. Ketika mereka menemui hambatan, mereka akan dengan mudah menjadi marah dan melakukan hal-hal yang biasanya tidak mereka lakukan. Akibatnya, Pilvali melemparkan mereka ke penjara nakal, sehingga mereka bisa mengeluarkannya dari sistem mereka. Biasanya, setelah mereka selesai bertarung, mereka akan bisa tenang dan fokus pada alkimia. Pilvali memiliki murid yang tak terhitung jumlahnya, dan penjara nakal asli telah diperluas beberapa kali di masa lalu. Tapi ini pertama kalinya dalam sejarah tempat itu benar-benar kosong. Long San diam-diam disebut penguasa berandalan. Dia telah membimbing mereka semua ke jalan yang benar, memperbaiki sikap alkimia mereka dan memungkinkan mereka menemukan tujuan kultivasi mereka sendiri. Nama Long San juga merupakan sesuatu yang disebarkan oleh para penjahat yang direformasi itu. Luo Xiao telah tiba. Tiba-tiba, teriakan keras terdengar, dan sekelompok orang berjalan mendekat. Mereka mengenakan jubah di Fine Pill Hall dengan perisai tersulam di kerah mereka. Pemimpin mereka adalah pria jangkung. Dia adalah Luo Xiao. Luo Xiao memiliki lebih dari 10 murid yang mengikutinya. Dia berjalan dengan megah, dan kerumunan itu segera membukakan jalan untuknya. Dia berjalan ke pintu masuk panggung bela diri dan menunjukkan lencana-nya ke pilar batu, yang kemudian memancarkan sinar cahaya yang memindai tubuhnya. Dia menghilang dan muncul kembali di panggung bela diri. Ini adalah tahap hidup dan mati, tempat untuk menyelesaikan konflik antar murid. Jika permusuhan telah mencapai titik ini, maka tidak ada cara untuk menengahi sesuatu. Setiap sekte akan memiliki tahap bela diri seperti itu. Hanya melalui persaingan bisa ada kemajuan. Tapi di mana ada persaingan, di situ juga ada kemarahan dan kebencian. Ketika benih kebencian ditanam, itu akan dengan cepat tumbuh ke titik di mana yang satu tidak bisa hidup dengan yang lain. Yang lemah menjadi mangsa yang kuat, survival of the fittest, ini adalah dasar dari setiap sekte, dan pilvali tidak terkecuali. Aturan pilvali bahkan lebih keras dari beberapa sekte. Begitu seorang murid melamar pertandingan hidup dan mati, jika atasan menyetujuinya, maka tidak ada yang bisa menghentikannya. Begitu kedua petarung memasuki tahap bela diri, tidak ada lagi aturan. Hanya satu yang keluar hidup-hidup. Kecuali seorang ahli setingkat Grand Elder campur tangan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun, Grand Elder sekebanyakan tidak peduli dengan hal-hal kecil seperti itu. Long San juga telah tiba. Astaga, sungguh niat membunuh yang kuat. Petik 2 Keributan tiba-tiba meledak saat seseorang perlahan berjalan. Energi api dan niat membunuh melonjak keluar dari dirinya. Saat Long Chen muncul, panas yang mengerikan menyulut udara. Ruang di sekitarnya terus berputar, namun tidak ada yang bisa merasakan panas. Semua rambut mereka berdiri tegak. Tatapan Long Chen sedingin es. Itu bukan mata manusia. Mereka seperti mata magical beast yang haus darah. Long San benar-benar menjadi kacau, dan sangat parah. Kami harus memikirkan cara untuk membuatnya menahan diri sedikit, atau itu tidak akan baik untuk rencananya. Petik 2 Di dalam kamar pribadi, Zhuotiansiang, dan Yansue, Kandongze, dan Penatua Zhu sedang mengawasi dinding. Mereka akan melihat semua yang terjadi di arena bela diri. Itu berbicara dan Yansue. Saat ini, mata Long Chen berwarna merah. Itu adalah tanda yang jelas dari racun api yang menyerang tubuhnya. Jika ini terus berlanjut, dia akan kehilangan semua alasan dan menjadi orang gila yang kejam. Master aliansi Yansue, jangan khawatir. Itu hanya karena kekuatan Long San meningkat terlalu cepat, mengakibatkan racun api mempengaruhi pikirannya. Dia telah menyerap sejumlah besar esensi api bumi, dan energi itu cukup untuk membunuh 20 peringkat 7 celestial. Tetapi karena kekuatan spiritualnya yang luar biasa, dia mampu menyerap semuanya. Pada saat yang sama ketika tubuh fisiknya menyerapnya, energi jiwanya habis, sehingga sebagiannya diserap oleh jiwanya. Selama Long San menghonsum sipil untuk menghilangkan racun api setelah pertarungan, dengan kekuatan spiritualnya yang kuat, racun api tidak akan berpengaruh padanya. Sebenarnya, hal yang paling aku khawatirkan adalah hatinya iblis. Keyakinannya telah meningkat ke titik di mana dia tampaknya berpikir dia tak tertandingi. Dia bahkan berani menyerangku. Elder Zhu menggelengkan kepalanya. Dia terlalu malu untuk mengatakan bahwa Long Chen telah meninju wajahnya. Jadi, untuk menjaga martabatnya, dia harus mengatakan bahwa Long Chen telah menyerangnya. Baiklah, kalau begitu aku akan merepotkan Tetua Zhu. Long Chen adalah bidak catur yang penting, jadi Anda harus memperlakukannya dengan baik. Setelah ini berhasil, setidaknya ada 80 persen kemungkinan Anda menjadi master menara wilayah Suan Timur, kata Zhuo Tianxiang. Terima kasih banyak, pelindung Zhuo. Disciple pasti akan melakukan yang terbaik untuk membuat Long San menjadi mesin pembunuh yang paling menakutkan. Penatua Zhu sangat senang. Iya, pertama, mari kita lihat hasil 10 hari terakhir. Semoga dia tidak mengecewakan saya. Zhuo Tianxiang mengangguk. Long Chen datang sendiri, tidak seperti Luoxiang. Ini adalah sesuatu yang Kandongze telah atur dengan sengaja. Itu untuk memberitahu Long Chen bahwa dia tidak memiliki siapapun untuk diandalkan dan hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Satu-satunya kesempatan untuk hidup adalah menang. Long Chen juga diangkut ke atas panggung. Dia menatap Luo Xiao dengan dingin, tidak tahu apa yang dia rasakan di dalam. Awalnya, dia hanya datang ke Pilvali untuk volume kedua dari Nirvana Scripture. Dia tidak ingin bergabung dengan kekuatan apapun atau berpartisipasi dalam kompetisi apapun. Sayangnya, rencana berubah dengan cepat. Dia mengira bahwa datang ke Pilvali dan mendapatkan Nirvana Scripture tidak lebih dari lelucon. Begitu dia mendapatkannya, dia akan menepuk pantatnya dan pergi. Kemudian Duan Tian Xiao meninggal. Hal itu secara mengejutkan membuatnya sakit. Meskipun dia tidak dekat dengannya, mereka masih kenalan. Kematiannya membuatnya berpikir tentang bagaimana Yezikyu meninggal di alam rahasia Jiuli. Itu mengingatkannya pada kecantikan pedih yang dimiliki Yezikyu saat dia meninggal. Bunuh diri Duan Tian Xiao hanyalah cara baginya untuk melarikan diri dari kenyataan. Dia telah kalah takdir. Atau mungkin dia merasa bahwa hidup ini terlalu melelahkan, terlalu pahit, dan tanpa apapun untuk diandalkan, dia tidak dapat melihat sinar matahari. Jadi dia merasa seperti dia tidak tahan lagi dan ingin istirahat. Sebenarnya, kehidupan Duan Tian Xiao mirip dengan kehidupan banyak pembudidaya. Dunia kultifasi seperti tong pewarna yang menghalangi segalanya, membuatnya jadi tidak ada yang bisa melihat sinar matahari. Tetapi Long Chen percaya bahwa selama dia berani berjuang, tidak peduli seberapa buruk situasinya, akan ada beberapa harapan. Jika Anda menyerah, mungkin Anda akan membuang harapan itu. Jadi sejak dia melangkah ke jalur kultifasi, Long Chen tidak pernah berpikir untuk menyerah. Dia tidak punya alasan untuk menyerah. Duan Tian Xiao sudah menyerah. Itu membuat Long Chen merasa menyesal, sekaligus memberinya peringatan bahwa dia harus bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Dia harus bisa memikul semua beban, karena dia tidak ingin kecantikannya menanggung beban yang tidak bisa mereka pikul. Seorang pria harus bekerja keras untuk memberikan kecantikannya tempat perlindungan di mana mereka tidak perlu khawatir tentang apapun. Kamu berani mengalihkan perhatian. Mati. Tiba-tiba, Luo Xiao meraung dengan marah, energi api meledak keluar darinya. Manifestasi dari peringkat tujuh celestial muncul, dan tombak api menembus ke arah Long Chen. Luo Xiao awalnya ingin mengatakan sesuatu setelah kedatangan Long Chen. Tapi kemudian dia melihat Long Chen hanya menatap ke langit seolah-olah dia sedang melamun, membuatnya marah. Tombak api setinggi 30 meter itu seperti bintang jatuh. Itu memutar ruang dengan liar. Jika kamu bisa bertahan tiga langkah, aku akan mengampuni hidupmu. Long Chen mendengus dan melompat ke udara. Api berwarna darah melilit tinjunya saat dia meninju tombak. Ledakan. Tombak api itu meledak, mengisi udara dengan api. Untuk sesaat, setiap murid terdiam, menatap dengan kaget. Bab 1345 banding 1345. Di depan Tuan Long San, kamu hanyalah seekor semut. Mulai sekarang, saya, Tuan Long San, akan mendominasi langit dan bumi. Kamu hanya bisa merangkak di bawah kakiku. Long Chen melayang di udara seperti dewa api yang memandang ke seluruh dunia. Cara rambut dan jubahnya yang kasar membuatnya terlihat gila. Kekuatan spiritualnya juga kacau. Dia benar-benar gila. Dia berani mengatakan hal seperti itu. Kan Dong Zhe menggelengkan kepalanya. Kemudian melihat mata merah tua Long San, itu jelas efek racun api yang membuatnya kehilangan akal sehatnya. Itulah mengapa dia akan mengucapkan kata-kata yang kurang ajar. Setiap murid yang mengelilingi arena bela diri tidak dapat menerimanya. Dia pada dasarnya menyebut mereka semua semut. Terlalu sombong. Seorang pendatang baru juga berani menjadi sombong ini. Kamu pikir kamu siapa? Luo Xiao? Bunuh dia. Saya pernah melihat orang yang sombong, tapi tidak pernah ada orang yang begitu sombong. Petik 2. Beberapa murid tidak bisa membantu tetapi mengutuk Long Chen. Mungkin ini hanya iri pada murid dari Pill Hall Divine. Mereka akhirnya punya alasan untuk mengutuk salah satu dari mereka secara terbuka. Long San, kamu benar-benar idiot. Saya, Luo Xiao, mulai beralih ke kultifator api setengah tahun yang lalu. Landasan saya jauh lebih dalam daripada milik Anda. Selanjutnya, basis kultifasi saya berada di ranah Inti Giyok. Adapun bagi Anda, Anda baru saja berada di ranah Foundation Forging. Dari mana arogansi Anda ini berasal? Apakah Anda pikir saya hanya memiliki sedikit kemampuan ini? Izinkan saya memberitahu Anda, itu hanya ujian. Pertarungan sesungguhnya dimulai sekarang. Sadarilah bahwa tahun depan, hari ini akan menjadi hari peringatan kematian Anda. Ini adalah kekuatan nyata dari pembudidaya api. Kekuatan roh api, bentuk 10.000 binatang. Akulah jiwamu, hidupku adalah namamu. Kontraktual Flame Spirit Beast, muncul. Petik 2. Ledakan. Api tiba-tiba keluar dari Luo Xiao saat dia membentuk segel tangan. Mereka mengembun menjadi sosok besar di bawah kakinya. Itu adalah api salamander sepanjang ratusan meter. Tekanan yang menakutkan membuat hati penonton bergetar. Luo Xiao ini benar-benar mampu memadatkan Earth Flame Spirit Beast-nya sendiri. Kan Dongze agak terkejut. Ada dua jenis binatang roh api bumi. Salah satunya adalah api bumi alami yang tampak seperti binatang buas. Mereka bisa ditundukkan dan diperbudak secara paksa untuk memperjuangkan tuannya. Tapi api bumi memiliki roh mereka sendiri, dan menggunakan jejak budak untuk memerintahkannya secara paksa untuk bertarung akan menyebabkan konflik antara roh dan keinginan tuannya. Terkadang ia tiba-tiba menyerang tuannya. Metode kedua melibatkan kondensasi binatang roh api bumi melalui semacam seni rahasia yang dimiliki oleh pilvali. Binatang roh api bumi ini akan sepenuhnya patuh. Prasyarat untuk melakukan hal seperti itu adalah mengorbankan sebagian dari kekuatan spiritual Anda untuk memberi kehidupan pada binatang roh api bumi. Binatang roh api bumi ini dibentuk dari energi api bumi dan kekuatan spiritual Anda sendiri akan 100% setia, karena jiwanya adalah bagian dari jiwa Anda. Tuan dan binatang buas bisa bertarung habis-habisan. Setiap alkemis bisa meningkatkan Earth Flame Spirit Beast, tapi mengorbankan sebagian dari kekuatan spiritual mereka untuk Earth Flame Spirit Beast tidak sepadan. Adapun kekuatan spiritual yang Anda korbankan, tidak akan pernah pulih sepenuhnya. Itu menandakan bahwa Anda tidak akan pernah memiliki 100% energi jiwa Anda lagi. Setiap sepotong kekuatan spiritual sangat penting bagi seorang alkemis. Kadang-kadang keberhasilan atau kegagalan pemurnian hanya bergantung pada satu sliver itu. Akibatnya, pada dasarnya tidak ada alkemis yang mengangkat binatang roh api bumi mereka sendiri. Selanjutnya, semakin kuat Earth Flame Spirit Beast, semakin banyak energi jiwa yang habis. Binatang roh api bumi Luo Xiao sangat kuat. Luo Xiao telah mengorbankan 10% penuh dari kekuatan spiritualnya untuk meningkatkannya. Itulah mengapa itu sangat menakutkan, mampu langsung membunuh ahli inti giyok biasa. Mati! Salamander api Luo Xiao tiba-tiba menyerbu ke depan, membanting cakar ke Longchen. Ledakan, api memenuhi langit, Longchen telah bertemu dengan cakar salamander dengan tinjunya. Dibandingkan dengan api salamander, Longchen sekecil lalat. Meskipun dia berhasil menghentikan cakar itu, dia terus-menerus didorong olehnya. Kekuatan besar menghancurkan sepatu Longchen. Tanda merah darah muncul di kaki Longchen. Mereka menggiling batu bata logam, melepaskan dering logam yang menyeramkan. Tidak buruk, esensi earth flame itu tidak terbuang percuma. Tubuh fisik Longshan sebanding dengan pembudidaya tubuh. Melihat Longchen hanya mengandalkan kekuatan fisiknya untuk memblokir salamander api ini, Zhuotian Xiang mengangguk. Melaporkan ke pelindung Zhuot, murid telah memperhatikan bahwa tubuh fisik Longshan sangat kuat. Bahkan setelah menyerap semua esensi api bumi itu, sepertinya dia tidak mencapai batasnya. Jika kita memiliki lebih banyak waktu dan dia bisa menyerap lebih banyak esensi api bumi, tubuhnya akan tumbuh lebih kuat, selapenatu wasu. Saya melihat, alkemis biasanya memiliki tubuh yang lemah. Longshan ini benar-benar sebuah keanehan. Jika kita tidak terburu-buru, dia pasti akan dibesarkan dengan baik. Dengan tubuh fisik yang kuat, pada dasarnya tidak mungkin dia kalah. Saat dia kembali, angkat senjata rahasia ini dengan benar. Mungkin dia bisa memberi kita kejutan yang menyenangkan. Zhuotian Xiang tersenyum. Ledakan. Longshan akhirnya tidak dapat melanjutkan memblokir kekuatan salamander api dan dikirim terbang. Mati, Luo Xiao tidak memberi Longshan kesempatan untuk pulih. Ekor salamander melesat ke arahnya. Huff, menurutmu kau satu-satunya yang memiliki Earth Flame Spirit Beast. Kekuatan roh api, bentuk 10.000 binatang, akulah jiwamu, hidupku adalah namamu. Kontraktual Flame Spirit Beast, muncul. Petik 2 Longshan tiba-tiba membuat segel tangan yang sama dan mengucapkan hal yang sama seperti Luo Xiao. Melihat ini mengejutkan semua orang, bahkan Zhuotian Xiang dan orang-orang di ruangan itu. Hei hei, di bawah pengawasan dan bimbinganku, Longshan sekarang bisa menggunakan jurus ini. Penatuazu dengan rendah hati tersenyum. Tapi kegembiraan di matanya membuat dia terjual abis. Sebenarnya, Penatuazu hanya berusaha membuat dirinya terlihat lebih baik. Ini bukanlah sesuatu yang dia ajarkan pada Longshan. Itu adalah sesuatu yang dia ambil inisiatif untuk mempelajarinya. Tiba-tiba, serigala besar berwarna darah muncul di udara. Itu sangat hidup, terlihat seperti magikal bis yang nyata. Ini segera melolong marah. Semua rambutnya berdiri tegak, dan matanya mengandung niat membunuh yang sedingin es. Dia benar-benar mampu memadatkan binatang roh api bumi yang seperti manusia hidup. Berapa banyak kekuatan spiritual yang dia korbankan? Tanya Zhuotian Xiang. Semakin padat Earthflame Spirit Beast, semakin besar kekuatannya, dan semakin banyak kekuatan spiritual yang harus dikorbankan untuk memadatkannya. Saya benar-benar tidak tahu. Longshan memiliki begitu banyak kekuatan spiritual sehingga bahkan setelah mengembunkan binatang roh api bumi ini, saya tidak merasakan kekuatan spiritualnya turun. Elder Zhu menggelengkan kepalanya, mendesah. Serigala itu menggigit ekor salamander dan langsung mencabutnya. Tidak memberi ekor waktu untuk berubah menjadi rune, Serigala membuka mulutnya dan melahapnya. Serigala api berwarna darah ini bukanlah binatang roh api bumi. Itu adalah salah satu transformasi Huolong. Penampilannya mirip dengan Little Snow, tetapi bulunya berwarna darah, bukan putih, warna spesifik dari api darah berserk. Longshan berdiri di atas kepalanya. Melihat sosok yang akrab ini, dia merasakan gelombang emosi. Itu seperti dia bisa melihat salju kecil menghalangi kutukan darah Raja Yama untuknya dan sekarat di jalan abadi. Salju kecil, serang. Longshan berteriak pelan. Sepertinya dia telah kembali ke masa ketika mereka bisa bertarung bersama satu sama lain. Huolong sepertinya bisa merasakan emosi Longshan, dan itu meraung. Itu menekuk kakinya dan kemudian menerkam Luo Xiao secepat kilat. Luo Xiao kaget dan marah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Longshan akan memiliki binatang roh api bumi, dan yang bahkan lebih kuat dari miliknya pada saat itu. Karena api bumi Longshan memiliki peringkat yang lebih tinggi daripada Luo Xiao, binatang roh api buminya lebih kuat, menyebabkan Luo Xiao panik. Luo Xiao membuat Salamander menghindar, ingin menghindarinya terbunuh dalam satu pukulan. Tapi dia tidak tahu bahwa serigala api Longshan bukanlah binatang roh api bumi biasa. Huolong telah dibesarkan oleh Longshan sejak masa mudanya, dan telah mengalami pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya dengannya. Itu memiliki naluri bertarungnya sendiri. Meskipun wujudnya telah berubah menjadi serigala, bukan naga, ia tetap gesit dan gesit. Kehilangan langkah pertamanya, kaki belakangnya menginjak tanah dan berputar, bergegas menuju Salamander yang baru saja mengelak. Luo Xiao bahkan belum menstabilkannya. Ledakan. Di depan tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, kaki serigala itu menghantam Salamander, membuatnya meledak. Meskipun Luo Xiao telah meninggalkan Earth Flame Spirit Beast-nya pada saat terakhir dan terbang menjauh, dia batuk darah dari gelombang kejut. Sebelum dia bisa melakukan apapun, sesosok tubuh muncul di depannya, dan sebuah tangan besar mencengkram tenggorokannya, menahannya di udara seperti ayam. Sepasang mata dengan rune berwarna darah di dalamnya menatapnya. Tatapan itu seperti tatapan dewa kematian, dan jiwa Luo Xiao hampir melarikan diri karena ketakutan. Longshan, jangan bunuh aku. Ku mohon, aku mohon padamu. Saat ini, tenggorokan Luo Xiao tercekat dan dia tidak bisa berbicara. Dia hanya bisa mengirimkan pesan spiritual, memohon belas kasihan. Aku tidak punya pilihan selain menargetkanmu. Tolong, lepaskan aku. Aku tidak akan melakukan apapun padamu lagi. Luo Xiao sangat ketakutan. Orang luar tidak bisa merasakan pesan spiritual Luo Xiao di luar panggung bela diri, tetapi mereka melihat penampilannya yang memohon. Bicaralah, siapa yang menipu Duan Tian Xiao. Suara Longchen sedingin es tanpa emosi sedikitpun, seperti Grim Reaper dari neraka. Bab 1346 Tanda berwarna darah muncul di tangan Longchen, dan nyala api langsung menyelimuti Luo Xiao. Pada saat itu, Longchen melepaskan tenggorokan Luo Xiao, dan tangisan yang menyedihkan terdengar di seluruh arena. Semua orang merasa kedinginan. Long San benar-benar kejam. Dia tidak hanya membunuh Luo Xiao, tetapi dia juga membuatnya menderita rasa sakit karena dibakar sebelum kematiannya. Tangisan menyedihkan Luo Xiao tergantung di udara selama setengah waktu dupa sebelum nyala api Longchen membakarnya menjadi apa-apa. Bahkan jiwanya pun hilang tanpa jejak. Di belakang Longchen, serigala api, yang telah menyerap semua energi api salamander, menyusut menjadi 3 meter dan diam-diam berdiri di belakang Longchen. Satu orang dan satu binatang berdiri di atas panggung bela diri. Semua orang terdiam, dan semua tatapan mereka tertuju pada pria ini yang matanya mengeluarkan cahaya merah. Kucun Seng, kau kecil, aku, Tuan Long San, menantangmu untuk pertandingan hidup dan mati sekarang. Jika Anda seorang pria, Anda akan keluar dan melawan saya sampai mati. Longchen tiba-tiba mengeluarkan raungan marah yang mengguncang langit. Niat membunuhnya telah mencapai tingkat yang menakutkan yang membuat orang lain tanpa sadar bergidik. Kucun Seng adalah eksistensi yang hanya diketahui oleh sedikit murid luar. Tetapi bagi murid batin lama yang telah menyelidiki hal-hal di Pill Hall Divine, dia cukup terkenal. Mereka juga tahu mengapa Longchen akan menantangnya. Itu karena orang yang menipu Duan Tian Xiao tentang kemurniannya adalah Kucun Seng. Sebenarnya, reputasi Kucun Seng sangat buruk di Divine Pill Hall. Banyak orang membencinya. Dia memiliki wajah yang baik, tetapi cara dia bertindak membuat orang jijik. Pil Fali tidak mencegah pria dan wanita melakukan kultifasi ganda. Situasi di mana seorang pria memiliki beberapa budidaya dao teman ganda tidak jarang. Tetapi mayoritas dari orang-orang itu akan memberitahu dao sahabat mereka tentang segala hal. Mereka tidak akan menyembunyikan pasangan mereka. Itu karena apakah itu di dunia sekuler atau dunia kultifasi, perasaan ditipu tidak tertahankan. Itu terutama benar di dunia kultifasi. Dao hati sangat penting, dan ditipu seperti ini akan dengan mudah membentuk iblis hati. Itu tabu. Adapun Kucun Seng, yang dia pedulikan adalah potensi Duan Tian Xiao. Dia telah membantunya ketika dia tidak memiliki dukungan, menunjukkan perhatian padanya dengan segala cara yang mungkin dan memenangkan hatinya. Baru kemudian Duan Tian Xiao menyadari bahwa Kucun Seng memiliki pendamping dao lainnya. Dia bisa menerima ini. Tapi kemudian dia mendengar Kucun Seng berbicara dengan Jiang Zijun. Baru setelah itu dia mengetahui bahwa Kucun Seng tidak memiliki perasaan padanya. Dia hanya mendekatinya untuk mendapatkan penolong lain untuk Divine Sealed Alliance. Pada saat itu, Duan Tian Xiao merasa seperti langit sedang runtuh. Dia ingin tahu mengapa Kucun Seng akan menipunya. Siapa yang mengira bahwa setelah terungkap, Kucun Seng bahkan tidak akan sedikitpun meminta maaf. Sebaliknya, dia menghina Duan Tian Xiao karena tidak bisa mengenali kebaikan. Jika bukan karena dia, dia tidak akan bisa masuk ke Divine Pill Hall dalam hidupnya. Duan Tian Xiao tidak pernah membayangkan bahwa pria sederhana yang disukainya sebenarnya adalah orang seperti itu. Dia benar-benar kecewa dan ingin bunuh diri. Itu adalah pill fairy yang telah menyelamatkannya dari kegelapan ini. Butuh waktu lama untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, hanya beberapa hari yang lalu, pada hari Duan Tian Xiao bunuh diri, Kucun Seng pergi mencarinya di halaman rumahnya. Tidak diketahui apa yang terjadi di antara mereka, tetapi pada hari itulah Duan Tian Xiao bunuh diri. Long Chen tidak tahu tentang semua ini. Informasi ini adalah apa yang dia temukan dengan menyelidiki jiwa Luo Xiao sebelum dia meninggal. Long Chen hampir tidak percaya seorang pria akan begitu tidak tahu malu. Kemarahannya langsung melonjak, dan dia langsung menantang Kucun Seng. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menantangku. Saya seorang alkemis, sementara Anda sudah menjadi kultifator api. Anda sudah jauh di bawah saya dalam hal status. Petik 2. Seorang pria tampan dengan rambut sebahu mencibir dari antara kerumunan. Orang-orang di sekitarnya segera mundur, dan beberapa murid batin menatapnya dengan ekspresi jijik. Itulah Kucun Seng yang menggunakan penampilannya untuk bertahan hidup di dunia. Sebenarnya, dengan bakat Kucun Seng, jika bukan karena dukungan dari Divine Shield Alliance, dia mungkin sudah lama jatuh ke peringkat terbawah dan diusir dari pilvali. Bocah cantik ini berspesialisasi dalam memilih wanita yang tidak berpengalaman tetapi berbakat dari sekte dalam. Tetapi dengan aliansi perisai surgawi di belakangnya, tidak ada yang berani mengeksposnya kepada wanita-wanita itu. Namun, semua orang yang tahu tentang dia membencinya. Kucun Seng mencibir. Tiba-tiba, dia mengirim pesan spiritual ke Longchen. Apakah Anda ingin tahu apa yang saya katakan kepada Duan Tian Xiao hari itu? He he, itu tidak berarti apa-apa. Saya baru saja melihat kembali pengalaman kami dan detail romansa kami. Saya kemudian membuat perbandingan dengan beberapa wanita lain. Itu adalah kenangan yang sangat indah. Aku tidak menyangka dia berpikiran sempit. Huh. Petik 2. Bas. Tiba-tiba, panggung bela diri bergetar. Setelah membunuh Luo Xiao, itu mengirim Longchen keluar. Secara kebetulan, pintu keluar dan pintu masuk ke panggung bela diri bukanlah tempat yang sama. Longchen diangkut ke tempat yang kurang dari 3.000 meter dari Kucun Seng. Saat itu juga, ekspresi Kucun Seng berubah dan dia berbalik untuk melarikan diri. Begitu dia berada di luar, dia pasti akan aman, karena ada penjaga di luar arena bela diri, tapi tidak di dalam. Tepat pada saat ini, seseorang dengan sengaja memblokir jalannya. Mereka saling bertabrakan. Apakah kamu buta? Mengapa Anda menabrak saya? Petik 2. Orang itu adalah murid batiniyah. Setelah menghalangi jalan Kucun Seng, dia bersikap seolah itu salahnya. Tapi dia sebenarnya mencoba menghentikan Kucun Seng. Banyak orang membencinya dan berharap Longsan membuang sampah ini. Ekspresi Kucun Seng sekali lagi berubah saat dia merasakan niat membunuh yang menakutkan mengurungnya. Niat membunuh itu membuatnya jadi dia tidak bisa bergerak. Sebuah tangan tiba-tiba menembus punggungnya dan merobek jantungnya yang berdetak kencang. Suara sedingin es terdengar dari belakangnya. Sungguh penasaran, bagaimana bisa sampah sepertimu juga punya hati. Dan darahmu bahkan merah. Petik 2. Tangannya melesat ke depan seperti pisau, membelah Kucun Seng. Longchen menarik. Nyali Anda agak kecil. Itu tidak masuk akal. Setelah melakukan begitu banyak hal yang tidak berperasaan, bagaimana mungkin nyali Anda menjadi begitu kecil? Nah, orang bilang nyali dan hati saling berhubungan, jadi mari kita lihat hati Anda. Petik 2. Of. Ah, maaf, anatomi saya kurang bagus. Sepertinya ini limpa Anda. Petik 2. Tangan Longchen berdarah, tetapi anehnya, tidak ada murid di sekitarnya yang merasa kasihan. Sebaliknya, mereka merasa kebencian mereka akhirnya dilepaskan. Long San, hancurkan sampah dari pil vali ini. Ini harus dipotong menjadi jutaan keping. Petik 2. Melihat murid perempuan digoda oleh ini satu persatu telah membuat mereka membencinya sejak lama. Saat ini, menyaksikan Long San menyiksanya memungkinkan mereka untuk akhirnya melampiaskannya. Long San, hentikan, lepaskan Kucun Seng, jika tidak. Tepat pada saat ini, Jiang Zijun memimpin sekelompok orang. Saat Kucun Seng melihat Jiang Zijun dan secerca harapan muncul di dalam dirinya, Rune beredar di sekitar lengan Longchen, menghancurkan tubuhnya. Kucun Seng hanya memiliki satu kepala tersisa. Kakak magang kakak Zijun, simpan. Of. Longchen meninjur rahang Kucun Seng, membuatnya tidak bisa berbicara. Menurut Nalar, seseorang pasti membutuhkan pita suara untuk berbicara. Tapi seorang alkemis bisa membuat bagian lain dari tubuh mereka bergesekan untuk membuat suara, jadi bahkan tanpa leher, dia berhasil meneriakkan sesuatu. Namun, bahkan tanpa lidah, dia tidak bisa menangis minta tolong. Yah, mungkin jika dia tahu bagaimana menggosok bulu matanya untuk membuat suara, dia bisa berbicara, tapi dia tidak tahu bagaimana melakukan hal seperti itu. Ayahmu Longchen tidak pernah menyerah pada ancaman. Apakah Anda ingin mencobanya lagi? Longchen memegang kepala Kucun Seng. Jiang Zijun sangat marah. Longchen, kamu adalah bas. Api tiba-tiba meledak dari tangan Longchen, menyelimuti kepala Kucun Seng. Jeritan sengsara bergema di jiwa setiap orang. Ini bukanlah jeritan tubuh fisik, tetapi fluktuasi spiritual Kucun Seng. Semua murid di sini memiliki kekuatan spiritual yang kuat dan bisa merasakan rasa sakitnya. Sebenarnya, alasan mengapa dia merasakan begitu banyak rasa sakit adalah karena nyala api berwarna darah Longchen menyembunyikan sedikit warna ungu di dalamnya. Itu adalah Soul Devoring Fallet Flame, sesuatu yang terspesialisasi terhadap jiwa. Kucun Seng menahan rasa sakit yang tak terkatakan saat ini. Orang-orang yang paling dekat dengan Longchen merasakan sakitnya terlalu jelas dan harus mundur. Gemah spiritual memungkinkan mereka mengalami rasa sakit Kucun Seng. Apa yang mereka alami hanyalah sepersepuluh ribu dari apa yang dia rasakan, tetapi masih terasa seperti jarum menusuk jiwa mereka. Longsan, kamu mendekati kematian. Jiang Zijun tiba-tiba mengulurkan tangan, dan tombak api muncul. Sembilan bunga terwujud di belakang punggungnya saat dia memanggil manifestasi puncak dari surgawi. Sembilan bunga mewujudkan Tao Surgawi. Ketika Jiang Zijun memanggil perwujudannya, setiap murid di sini menjadi pucat, bahkan tidak bisa bergerak. Mereka semua ditekan oleh energi Tao Surgawi ini. Tombak Jiang Zijun melesat ke arah Longchen, tampak seolah-olah itu bisa menyelimuti langit dan bumi. Tidak ada tempat bagi Longchen untuk menghindar. Ekspresi Longchen berubah. Dia menemukan bahwa tujuan Jiang Zijun bukanlah untuk menyelamatkan Kucun Seng, tetapi untuk membunuhnya. Longchen melemparkan kepalanya ke arah Jiang Zijun, tetapi bahkan sebelum itu bisa mendekatinya, tekanan yang dipancarkan dari tombak itu menghancurkannya. Mati. Tombak Jiang Zijun memiliki kekuatan apokaliptik saat menembus ke arah Longchen. Hati Longchen bergetar. Saat ini, dia tidak bisa mengungkapkan terlalu banyak kekuatan, atau itu akan menimbulkan kecurigaan. Tetapi jika tidak, dia tidak akan bisa memblokir serangan ini. Bang. Sama seperti Longchen terjebak dalam situasi yang tidak mungkin, tangan seperti geok meraih ujung tombak, dan energi dao surgawi yang menakutkan langsung lenyap. Bab 1347 banding 1347. Pilperi. Semua murid berteriak kaget. Orang yang muncul adalah kecantikan yang tak tertandingi, seseorang yang tampak seperti makhluk abadi di dunia fana, Pilferi Yukingsuan. Biasanya, Pilferi lembut dan halus, tetapi sekarang dia memegang tombak api Jiang Zijun, dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Pesona dao yang tak terlukiskan hadir di sekelilingnya. Kecantikannya telah membuatnya tampak bersahabat sebelumnya, tetapi sekarang ada pesona abadi di sekelilingnya yang membuat orang lain merasa memandangnya sebagai penghujatan. Longchen tiba-tiba menyadari. Tidak heran para murid Pilfali memanggilnya Pilferi. Itu karena udaranya saat ini. Saat Pilferi turun tangan, Penatua Zhu, yang bersembunyi di tengah kerumunan, diam-diam menyelinap pergi. Sejak Longchen menyerang Kucun Seng, dia telah dikirim oleh Zhuo Tianxiang. Longchen adalah bidak catur penting mereka dan dia tidak bisa rusak. Namun, Penatua Zhu tidak menyangka Pilferi datang dan menghentikan Jiang Zijun. Ini diluar dugaan semua orang. King Xuan, kamu, Jiang Zijun terkejut dan marah. Dia tidak menyangka orang yang merusak hal yang baik baginya adalah Pilferi. Karma yang Anda tabur adalah karma yang Anda tuai. Kesalahan yang dilakukan seseorang pada akhirnya harus ditanggung olehnya. Beberapa orang ditakdirkan untuk mati, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Saat itu, saya mengatakan bahwa tidak ada yang mengungkit masalah ini lagi. Duan Tianxiao adalah korban, dan saya tidak ingin orang lain menyakitinya. Jiang Zijun, Anda benar-benar mengecewakan saya. Hanya karena ada persaingan, apakah itu berarti Anda dapat menggunakan cara apapun yang tercela dan tidak tahu malu. Peripil menggelengkan kepalanya, sedikit jijik di matanya. King Xuan, dengarkan penjelasan saya, melihat rasa jijik itu, Jiang Zijun buru-buru mencoba menjelaskan. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Bahkan jika pendapat setiap orang berbeda dan ada banyak sisi, apakah itu alasan untuk menyakiti orang yang tidak bersalah yang pada akhirnya adalah bagian dari Pilfali. Kembali, aku tidak akan membiarkanmu menggunakan Kucun Seng sebagai alasan untuk membunuh Long San, kata Peripil. King Xuan, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Apakah Anda lupa kedudukan Anda? Kenapa kamu selalu bias terhadap Long San? Apakah kamu? Jiang Zijun hampir menjadi gila dan bertanya apakah dia telah jatuh cinta padanya. Meskipun dia tidak mengatakannya pada akhirnya, artinya cukup jelas sehingga semua orang di sini mendengarnya. Peripil adalah Dewi di hati semua murid laki-laki Lembah Pil. Dia dicintai dan dihormati, tapi mereka semua tahu mereka bukan tandingan Dewi seperti itu. Berdiri di sisinya adalah penghujatan, bisa melihat dia dari kejauhan sudah cukup bagi mereka. Jiang Zijun sangat tampan dan jenius alkimia, bakatnya hanya nomor dua setelah Pilferi. Dia berada di level yang sama dengan Dan Yansue dan Kandongze, yang semuanya peringkat sembilan Celestial. Dalam segala hal, Jiang Zijun adalah naga di antara manusia. Meskipun semua murid merasa sedikit pahit tentang hal itu, mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa hanya seseorang seperti Jiang Zijun yang memenuhi syarat untuk mengejar peripil. Bagaimanapun, mereka berasal dari vaksi yang sama, dan kedekatan itu menguntungkannya. Selain itu, kualifikasinya sangat tinggi. Jiang Zijun selalu menjadi orang yang berdiri di samping peripil, dan banyak orang sudah lama mulai melihat mereka sebagai pasangan. Tapi sekarang, Pilferi telah berselisih dengan Jiang Zijun karena longsan. Sampai Jiang Zijun sekarang mengatakan hal seperti itu, mereka langsung mengerti bahwa Jiang Zijun telah bertindak sia-sia. Aku akan selalu berdiri di sisi Pilfali, di sisi Dewa Brahma dan Valendainite. Aku sudah muak dengan pertengkaranmu. Jika bukan karena orang itu, saya sudah meninggalkan Pilfali untuk pergi sendiri. Ada banyak hal di Pilfali yang tidak ingin saya ganggu. Tapi masalah ini adalah sesuatu yang harus saya lawan. Peripil menatap Jiang Zijun dengan tekat yang teguh. Longsan, aku pasti akan mencabik-cabikmu sepotong demi sepotong. Jiang Zijun sangat marah. Dengan raungan marah, dia berubah menjadi delapan tubuh api yang mengelilingi peripil untuk menyerang Longchen. Sial, untuk apa kau menyalahkanku? Mengutuk Longchen di dalam. Delapan tubuh api itu sangat kuat. Ini adalah salah satu seni rahasia Pilfali. Setiap tubuh api dipadatkan dari Pilflame, dan Earthflame Jiang Zijun bahkan lebih kuat dari Longchen's Berserk Bloodflame. Delapan tubuh api menyerang Longchen sekarang, semuanya memegang tombak. Bahkan tanpa kutukan hantu jiwa dunia bawah, dia perlu memanggil cincin surgawi dan baju besi perangnya untuk diblokir. Namun, satu-satunya energi yang bisa dia gunakan adalah energi apinya. Saat ini, dia tidak peduli tentang diekspos, dan dia baru saja akan melepaskan semua kekuatan yang dia bisa ketika tangan Giok meraih lengannya dan menyeretnya ke udara. Delapan badan api meleset. Melihat peripil memegang lengan Longchen di udara, Jiang Zijun merasa seperti menjadi gila. Dia benar-benar mengabdi pada Pilferi dan telah mengungkapkan emosinya padanya sebelumnya. Namun, Pilferi selalu menjaga jarak tertentu darinya. Dari luar, mereka terlihat seperti pasangan, tapi mereka berdua bahkan belum pernah menyentuh pakaian sebelumnya. Melihat dia memegang lengan Longchen, lalu melihat penampilan tampan Longchen, Jiang Zijun memikirkan bagaimana Pilferi telah bertindak berbeda terhadap Longchen sejak awal. Pertama kali mereka bertemu di restoran, peripil menanyakan namanya. Itu bukanlah sesuatu yang biasanya dia lakukan. Sekarang melihat ekspresi senang Longchen, rambut Jiang Zijun berdiri tegak, dan api berkobar di matanya. Sembilan bunga di belakangnya bergetar, dan energi api meletus. Lari. Murid-murid di sekitarnya panik dan melarikan diri. Jiang Zijun berada di garis batas gila sekarang. Begitu kekuatannya dilepaskan sepenuhnya, itu akan membunuh mereka semua. Sebenarnya, ekspresi Longchen adalah salah satu keheranan saat diselamatkan oleh Pilferi. Tetapi di mata Jiang Zijun, dia hanya berpura-pura, jadi dia ingin mencabik-cabiknya. Jiang Zijun, aku tidak ingin melawanmu. Ini tidak ada artinya. Di depan Jiang Zijun yang mengamuk, Pilferi masih tenang. Dia menggelengkan kepalanya. Hari ini, bagaimanapun juga, aku harus membunuh Longshan sebagai balas dendam untuk Kucunseng. Jika Anda pikir Anda benar, maka Anda bisa membunuh saya. Petik 2 Jiang Zijun meraung dan menyingkirkan delapan badan apinya. Auranya tumbuh secara eksplosif sekali lagi, dan api memenuhi langit. Longchen mencibir dari sisi Pilferi, jika kamu ingin membunuhku, terus terang saja. Adakah kebutuhan untuk menemukan alasan yang bahkan seorang anak kecil pun tidak akan percaya? Kucunseng bukan ayahmu, jadi kenapa kamu sangat marah? Hidupku ini seharusnya hilang 3 tahun lalu di dalam perut Iblis Laut. Bisa dibilang semuanya setelah itu hanyalah bonus buat saya. Jika kamu ingin membunuhku, datanglah. Bukankah kasus terburuk hanya sekarat? Selain dewa, siapa yang tidak mati? Karena itu akan terjadi cepat atau lambat, mengapa hidup sebagai pengecut? Di mataku, Kou, Jiang Zijun, adalah pengecut yang tak bertulang, serangga yang menyedihkan, munafik dengan wajah manusia tapi berhati binatang. Bahkan ketika melakukan sesuatu yang salah, Anda harus menemukan alasan yang begitu agung, alasan yang bermartabat. Mungkin orang yang tidak mengenal Anda akan dibodohi, tetapi mengingat Anda bertindak seperti ini setiap hari di sekte yang sama, menurut Anda siapa yang Anda menipu? Semakin Anda munafik, semakin orang lain tidak menyukai Anda. Jadi wajar saja, tidak ada wanita yang menyukai seseorang seperti Anda. Petik 2. Kata-kata Longchen seperti panah racun yang menembus hati Jiang Zijun. Mereka benar-benar merobek penyamaran munafiknya. Bagian terburuknya adalah dia mengatakannya di depan pilferi. Ini sama sekali tidak bisa diterima oleh Jiang Zijun yang sombong. Longsan, jika aku tidak membunuhmu, aku, Jiang Zijun, bersumpah aku bukan manusia. Raung Jiang Zijun, maju ke depan. Tepat pada saat ini, penghalang cahaya muncul, memaksa Jiang Zijun mundur. Seorang tetua berwajah tegas muncul di langit. King Xuan menyapa Penatua Rongxian. Peripil membungkuk sedikit. Penatua mengangguk. Dia berkata dengan dingin kepada Jiang Zijun, benar dan salah dari masalah ini tidak diputuskan olehmu. Bagaimana Anda bisa bertindak seperti ini? Petik 2. Penatua Rongxian, Longsan, dia. Kami melihat semuanya. Anda kurang tenang saat menangani masalah ini, dan Anda tidak memiliki karakteristik yang diperlukan untuk seorang pemimpin. Pergi dan hadapi tembok selama tiga hari. Elder melambaikan tangannya. Ekspresi Jiang Zijun menjadi sangat jelek. Tetapi tampaknya dia takut pada tetua Rongxian ini, jadi dia tidak berani bersuara. Dengan tatapan ganas terakhir pada Longchen, dia pergi. Begitu dia pergi, Penatua Rongxian berpaling ke Longchen. Longsan, amarahmu tidak terkendali. Anda telah melanggar aturan, dan sekarang. Longsan benar-benar muda dan tidak sabar, tapi Kucun Seng lah yang dengan sengaja membuatnya marah. Kata-katanya beracun, dan dia salah. Longsan salah dalam membunuhnya, tapi hatinya memikirkan pilvali. Dia menghilangkan momok ini untuk melindungi martabat pilvali. Meskipun itu tidak menebus apa yang telah dia lakukan, saya merasa satu-satunya masalah adalah Longsan terlalu terburu dan tidak cukup tenang. Dia tidak memiliki karakteristik yang diperlukan untuk seorang pemimpin. So Longsan, pergi dan hadapi tembok selama tiga hari. Petik 2. Sesepuh lain muncul. Di belakangnya adalah Zhuotian Xiang, Kandong Zhe, dan Dan Yan Sui. Jelas, Penatua ini juga seorang Penatua Agung, atau dia tidak akan bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Jelas bahwa Penatua Rongxian ini ingin mengusir Longchen dari pilvali sekarang, tetapi sebelum dia bisa, Penatua ini menyelah, mengurangi hukumannya ke titik di mana dia hanya harus menghadapi dinding selama tiga hari, hukuman yang sama seperti Jiang Zijun. Tentu saja, ini hanya saran. Lagi pula, untuk hal besar seperti itu, akan salah bagiku untuk memutuskan semuanya sendiri. Saya merasa akan lebih baik bagi para Tetua Agung untuk mengadakan pertemuan dan menyelidiki masalah ini sampai ke akarnya. Bagaimanapun, gadis Duan Tian Xiao itu meninggal di pilvali kami, dan kami harus memberikan penjelasan kepada orang mati. Apa yang Anda katakan, Penatua Rongxian? Penatua baru tersenyum. Ekspresi Penatua Rongxian sedikit merosot. Jika pihak lain menyelidiki masalah Duan Tian Xiao sampai akhir, mereka tidak akan dapat melakukan apapun pada Longshan. Dengan mendengus dingin, Penatua Rongxian berkata bahwa mereka dapat mengambil waktu mereka untuk memutuskan masalah ini dan pergi. Hati-hati. Petik 2. Peripil memandang Longchen dengan ekspresi yang rumit. Pada akhirnya, dia hanya mengucapkan dua kata yang menggugah pikiran sebelum pergi. Bab 1348. Dia telah membunuh Luo Xiao di panggung bela diri dan kemudian membunuh Kucun Seng di luar panggung bela diri dalam satu hari, membunuh dua murid di Fine Pill Hall. Nama Longshan langsung mengguncang pilvali. Sama seperti semua orang berpikir bahwa dia akan diusir dari pilvali atau dihukum berat setidaknya, dia muncul kembali di depan semua orang, dengan angkuh seperti biasanya. Faktanya, dia sekarang lebih mendominasi dari sebelumnya. Selain dan Yan Sui, Kan Dongze, dan beberapa pengecualian lainnya, tidak ada yang bisa memanggilnya Longshan. Mereka harus memanggilnya Tuan Longshan. Longshan saat ini benar-benar Tuan di Divine Pill Hall. Siapapun yang dia lihat akan gemetar. Ada beberapa orang di pilvali yang berani memprovokasi dia sekarang. Kalimat tertentu mulai menyebar di antara murid-murid pilvali, memprovokasi Raja Yama daripada memprovokasi Master Longshan. Itu karena rekaman Longshan yang membunuh Luo Xiao dan Kuchun Seng telah sampai ke tangan semua murid. Kekejaman yang dia tunjukkan saat membunuh Kuchun Seng sangat menakutkan. Murid-murid ini kebanyakan adalah alkemis. Bahkan jika beberapa beralih ke pembudidaya api, hanya beberapa dari mereka yang pernah mengalami pertempuran berdarah. Oleh karena itu, mereka benar-benar terguncang oleh metode Longshan. Dengan membunuh Kuchun Seng, Longshan telah melanggar aturan. Tapi ada faksi radikal yang melindunginya. Selanjutnya, ketika murid-murid dari Balai Pil Surgawi memberikan suara tentang masalah tersebut, praktis semua murid netral menyatakan dukungan mereka untuk Longshan karena membunuh Kuchun Seng. Akibatnya, masalah ini tidak dapat menimbulkan masalah baginya. Murid di Fine Pil Hall mampu mempengaruhi keputusan Pilvali dengan suara mereka, dan mereka semua mendukung Longshan. Salah satu alasannya adalah karena Kuchun Seng benar-benar sampah dan kematiannya menyenangkan mereka, tetapi alasan lain adalah karena peripil. Peripil sebenarnya telah berselisih dengan Jiang Zijun hanya untuk Longshan. Itu sudah mengungkapkan posisinya. Sebenarnya, meskipun Pilferi berdiri di sisi vaksi konservatif, dia memiliki pandangannya sendiri. Dia pasti tidak akan begitu saja mengikuti vaksi konservatif dalam setiap keputusan mereka. Dia selalu menilai apakah ada sesuatu yang benar atau salah dari pandangannya sendiri dan bertindak sesuai dengan itu. Dengan demikian, semua orang di Pilvali menghormatinya, bahkan murid-murid di Fine Spear Alliance yang berlawanan. Mereka tidak memandangnya sebagai musuh. Pilferi memiliki status dan posisi unik di antara murid-murid Pilvali. Mereka menghormatinya, bukan karena penampilannya, bukan karena bakatnya, dan bukan karena kekuatannya, tetapi karena dia memiliki karismanya sendiri yang bisa membuat orang mengikutinya secara membabi buta. Peripil berdiri di sisi Longshan, dan murid netral pasti juga akan mendukungnya. Adapun murid dari Divine Spear Alliance, itu tidak perlu dikatakan lagi. Siapa yang berani tidak mendukungnya? Adapun aliansi perisai surgawi, bahkan jika mereka semua menentangnya, itu tidak berguna. Itu karena bahkan jika semua orang dari Divine Spear Alliance dan Divine Sealed Alliance ditambahkan, mereka hanya akan menjadi sepertiga dari murid di Fine Pill Hall. Dua pertiga lainnya adalah murid netral. Longshan menghabiskan tiga hari, di penjara, dan setelah makan obat, penampilannya yang kacau, meningkat pesat. Penatu Azu menyuruhnya bersantai selama dua hari dan membuatnya berhenti berlatih. Bukan karena Penatu Azu khawatir yayasannya menjadi tidak stabil. Sebaliknya, dia khawatir kepercayaan Longshan terlalu tinggi. Iblis hati adalah sesuatu yang sulit dikendalikan setelah terbentuk. Dia memanfaatkan saat dia ditekan oleh tekanan Jiang Zijun, tekanan dari peringkat sembilan celestial, untuk membuatnya tenang dan meredam kesombongannya. Jika tidak, jika dia terus bersikap sombong, dia tidak akan mendengarkan perintah orang lain dan akan merusak rencana mereka. Itu sebabnya dia memberinya liburan dua hari. Longshan sangat patuh dan bertindak seperti dia telah menerima kemunduran dan mulai menyesuaikan kondisinya. Sebenarnya, setelah membunuh Kucun Seng, dia benar-benar mengetahui rencana Zhuotian siang untuknya. Dari kata-kata Penatu Azu, dia tahu bahwa para ini bersiap untuk menggunakannya sebagai senjata sekali pakai. Dia mendesah. Bertindak sejauh ini benar-benar tidak mudah. Setelah harus bertahan sekian lama, kemudian harus bertindak bodoh dan kemudian gila, dia akhirnya semakin mendekati targetnya. Selama waktu ini, terkadang Longshan bahkan tidak mengenali dirinya sendiri. Jika Bos Bao, lelaki tua itu, dan yang lainnya tahu dia telah bertindak seperti ini, mereka mungkin langsung memukulinya sampai mati. Longshan berada di tengah-tengah merasakan emosi ini ketika dia tiba-tiba mendengar suara isak tangis. Pada saat ini, Longshan tanpa sadar telah keluar dari wilayah Pill Hall Divine dan datang ke Sekte Dalam. Dia saat ini sedang berjalan di sepanjang jalan kecil yang jauh dari jalan utama. Dia berada di dekat ujung jalan kecil ini, dan suara isak tangis datang dari ujungnya. Ini adalah lokasi yang sangat terpencil sehingga hanya sedikit orang yang akan datang. Longshan penasaran dan melihatnya. Isakan itu berasal dari semak belukar yang tebal. Itu sangat ringan. Tampaknya siapapun yang menangis melakukan yang terbaik untuk menahannya. Tapi Longshan masih mendengarnya. Semak tidak terlalu tinggi, dan dia melihat seorang gadis bersembunyi di dalamnya. Lengannya melingkari kakinya, dengan kepala diletakkan di antara lutut saat dia menangis. Adik perempuan, kenapa kamu menangis? Siapa yang mengganggumu? Melihat gadis kecil yang lemah itu membuat Longshan memikirkan Duan Tian Xiao yang menyedihkan. Suaranya agak melembut. Gadis itu langsung melompat saat mendengar suara seseorang. Dia bergidik dan mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat itu adalah Longshan, dia menjadi sangat pucat dan tidak lagi berani menangis. Dia baru berusia 13 tahun, dan wajahnya masih belum dewasa seperti anak kecil. Tapi dia sangat cantik, matanya cerah, dan wajahnya yang cantik kontras dengan bibir cerinya. Melihat Longshan, dia sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak bisa bersuara. Dia ingin lari tapi tidak berani. Dia hanya menatap Longshan dengan kaget. Apa aku begitu menakutkan? Longshan tersenyum pahit. Dia tidak merasa penampilannya begitu menakutkan. Tuan Longshan, maafkan aku. Aku tidak bermaksud mengganggumu. Aku. Gadis itu menangis ketakutan. Jadi ternyata namanya begitu bergema bahkan bisa membuat seorang anak kecil menangis. Dia tersenyum dan menghiburnya. Adik, jangan takut. Kakak laki-laki bukanlah orang jahat. Apa yang terjadi? Beritahu kakak laki-laki Anda yang menindas Anda, dan kakak laki-laki Anda akan segera memenggal kepalanya dan memberikannya kepada Anda sebagai mainan. Petik 2. Entah kata-kata Longshan benar-benar lucu atau suaranya terdengar menghibur. Eiterwey, melihat kehangatan di matanya, gadis itu merasa bahwa Tuan dari Pilfali ini tidak menakutkan seperti yang dia bayangkan. Tuan Longshan, saya. Jangan panggil aku Tuan Longshan. Anda bisa memanggil saya Saudara Long. Katakan siapa yang mengganggumu dan aku akan memenggal kepala mereka. Sudah tiga hari sejak saya melakukan sesuatu, dan saya tidak tahu apakah saya telah keluar dari latihan. Longshan tersenyum. Meskipun dia berbicara tentang membunuh seseorang, senyumnya hangat. Gadis itu merasakan semburan kehangatan di hatinya. Kakak Long, aku. Dia baru saja membuka mulutnya saat air mata mengalir di wajahnya. Dia sekali lagi tersedak oleh isak tangis. Terima kasih kakak, sudah lama sekali tidak ada yang berbicara dengan saya dan memperlakukan saya dengan baik. Petik dua. Hei, jangan menangis. Bicaralah dengan kakakmu. Saya akan membantu Anda membalas dendam. Dengan kakak yang melindungimu, tidak ada yang berani mengganggumu. Longshan menepuk dadanya dengan percaya diri. Dia juga menepuk pantatnya dan duduk di depannya. Saya hanya harus bersembunyi dari pengganggu, jadi tidak apa-apa. Namun, saya mengalami hambatan dan tidak dapat maju. Ibu dan ayah saya bekerja sangat keras untuk membesarkan saya, mengeluarkan begitu banyak darah dan keringat untuk saya. Saya membawa harapan untuk seluruh keluarga saya, tetapi saya terlalu bodoh dan telah terjebak di kemacetan ini selama lebih dari sebulan tanpa kemajuan sedikitpun. Aku terlalu bodoh, aku gagal. Gadis itu mengepalkan tangannya, kukunya menusuk kulitnya begitu keras hingga dia mengeluarkan darah. Dia jelas membenci dirinya sendiri karena tidak berguna. Long Chen menghela nafas dalam-dalam. Gadis ini baru berusia 13 tahun, tetapi basis kultifasinya telah mencapai alam siantian. Berdasarkan fluktuasi daos surgawi yang datang darinya, dia mungkin peringkat 6 celestial. Pada usia seperti itu, dia sudah menjadi murid dalam pilvali. Dia benar-benar seorang jenius kelas iblis. Tapi siapa sangka di balik sosok yang begitu cemerlang ada hati lemah yang tersembunyi. Mungkin di mata orang tua dan keluarganya, dia adalah kebanggaan mereka. Tetapi seorang anak yang bijaksana dan cerdas harus menanggung kepahitan mereka sendiri. Semakin pintar seorang anak, semakin banyak harapan yang akan mereka terima, dan semakin banyak tekanan yang akan mereka alami. Hanya karena dia pintar, apakah dia harus memikul beban yang lebih berat? Orang tua seringkali harus lebih memperhatikan anaknya yang tidak pandai, yang tidak mengerti mengapa mereka harus bekerja keras. Jadi mereka mendorong semua harapan mereka kepada anak-anak mereka yang pandai. Apakah itu adil? Adik perempuan, jangan khawatir. Katakan saja pada saya hambatan apa yang Anda temui. Kakak laki-laki adalah ahli alkimia, dan bahkan peripil ingin mempelajari seni alkimia saya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya padanya. Untuk membuat gadis itu mempercayainya, kebiasaan lama Long Chen muncul kembali dan dia mulai sedikit menyombongkan diri. Betulkah? Gadis itu mungkin seorang jenius alkimia, tapi dia masih anak yang naif dan tidak berpengalaman. Dia menatap Long Chen dengan kaget. Tentu saja. Justru karena aku mengajarinya beberapa teknik tak tertandingi sehingga dia berdiri di sisiku ketika aku membunuh Kucun Seng itu, bohong Long Chen tanpa mengedipkan mata. Kakak, kamu luar biasa. Bahkan peripil telah meminta nasihat dari Anda. Maka Anda pasti harus membantu saya. Gadis ini masih kecil dan langsung percaya padanya. Dia menarik lengannya dengan bersemangat seolah-olah dia telah bertemu dengan penyelamatnya. Tidak masalah. Masalah alkimia bahkan bukan masalah di depanku. Kali ini Long Chen tidak membual. Dalam hal alkimia, dia benar-benar tak tertandingi. Kakak laki-laki, ketika saya memadatkan pil dan kekuatan spiritual saya bergabung dengan pil flame saya, bagaimana saya bisa menyeimbangkan keduanya dan mengendalikannya secara terpisah untuk meningkatkan peluang berhasil dengan penyempurnaan? Tanya gadis kecil itu. Ini sangat sederhana. Ada tujuh cara untuk melakukan ini, tetapi saya hanya akan menjelaskan tiga cara sederhana. Dengarkan baik-baik. Pertanyaan ini mungkin menjadi teka-teki bagi orang lain, tetapi tidak bisa lebih sederhana untuk Long Chen. Gadis itu sangat bersemangat. Kemacetan yang membuatnya bingung begitu lama langsung rusak. Kakak, aku akan pulang untuk mengolah pil. Aku tidak bisa masuk ke Divine Pill Hall, jadi kamu harus keluar dan temukan aku, Wan King. Jangan lupa bermain denganku di masa depan. Gadis itu belajar dengan cepat, dan dia menolak membuang waktu. Dia lari untuk mencerna teori Long Chen. Long Chen tersenyum dan menghela nafas. Benar-benar tidak ada jenius yang malas. Tuan Long San, teori Anda sangat mendalam. Bisakah saya juga mendapatkan beberapa petunjuk? Tiba-tiba, suara lembut terdengar di belakang Long Chen, dan senyumnya langsung berubah kaku. Ketika dia melihat peripil tersenyum padanya, bahkan dengan kulitnya yang tebal, dia merasakan wajahnya terbakar. Bab 1349 banding 1349. He he, Pilferi, kenapa kamu datang ke sini? Kata Long Chen dengan canggung. Sepertinya dia telah mendengar semua yang dia katakan kepada Wan King. Dengan kata lain, dia telah mendengar dia membual tentang bagaimana dia bahkan datang kepadanya untuk meminta petunjuk. Dia benar-benar mempermalukan dirinya sendiri kali ini. Namun, yang membuat hatinya bergetar adalah fakta bahwa basis budidaya peripil benar-benar menakutkan. Dia sama sekali tidak merasakan keberadaannya. Harus diketahui bahwa di dalam Pilfali, sarafnya selalu tegang karena dia tidak bisa membuka lubang apapun. Persepsi spiritualnya didorong ke puncaknya terus-menerus, tetapi dia masih tidak bisa merasakannya. Itu seperti peripil telah bergabung dengan langit dan bumi. Berdiri di sana, dia seperti manusia biasa. Dia bahkan tidak bisa merasakan fluktuasi spiritualnya atau energi Dao Surgawi. Long San, jangan gugup. Saya hanya punya beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Saya mendengar bahwa Anda datang ke sini untuk sekte batin, jadi saya juga datang. Aku tidak mencoba mengupingmu. Peripil tersenyum. Senyuman itu seperti bunga bakung yang mekar, membuatnya merasa seperti angin musim semi bertiup. Batuk, tidak apa-apa. Saya masih harus berterima kasih atas apa yang Anda lakukan terakhir kali, atau saya mungkin telah dikeluarkan dari Pilfali. Ada pavilion di dekat sini, kita bisa pergi dan duduk di sana. Long San menunjuk ke arah pavilion di kejauhan. Pilferi mengangguk dan berjalan di sampingnya. Dia dengan lembut menarik kembali beberapa rambut tersesat yang menutupi dahinya. Gerakan lembutnya mengandung keanggunan yang menggerakkan Long San. Meskipun dia telah melihat banyak keindahan, dia masih merasakan aura unik dari Pilferi. Pavilion itu terletak di puncak sebuah bukit. Dari sini, mereka bisa melihat sungai di bawah mereka. Pemandangannya tidak buruk. Anda tidak perlu terlalu sopan. Bahkan jika saya tidak ikut campur, Anda akan baik-baik saja. Selain itu, Anda memiliki pendukung yang kuat. Tidak ada yang bisa mengeluarkanmu hanya karena membunuh Kucun Seng. Peripil melihat pemandangan, matanya bersinar seperti bintang di malam hari, namun juga seperti permata di laut dalam. Tidak peduli bagaimana kau mengatakannya, aku tetap harus berterima kasih. Long San tersenyum. Seharusnya aku yang berterima kasih. Ketika Anda membunuh Kucun Seng, Anda memberi saya alasan untuk melampiaskan ketidakpuasan saya. Saya merasa jauh lebih baik sejak hari itu, kata Peripil. Oh, kalau begitu jika kamu ingin berterima kasih, kamu bisa mentraktirku makan, canda Long Chen. Peripil tersenyum. Dia mengubah topik pembicaraan. Metode yang Anda ajarkan kepada gadis itu sangat luar biasa. Saya tidak berharap Anda menjadi master dari Pildao. Petik 2. Saya tidak bisa menerima pujian seperti itu, kata Long Chen dengan rendah hati. Tapi dia tahu dia punya lebih banyak untuk dikatakan. Dengan kekuatan spiritual, bakat, dan keterampilan pemahaman Anda, Anda dapat berjalan lebih jauh di Pildao. Faktanya, pencapaian Anda tidak akan lebih rendah dari pencapaian saya. Berubah menjadi pembudidaya api sedang menggali kuburan Anda sendiri. Seperti yang diharapkan, Pilferi hanya sampai pada maksudnya sekarang. Long Chen menghela nafas, seseorang tidak bisa selalu melakukan apa yang mereka inginkan. Aku hanya orang desa tanpa latar belakang. Bahkan Anda, peripil yang disembak oleh murid yang tak terhitung jumlahnya, keberadaan seperti dewa, juga memiliki ekspresi tak berdaya yang serupa. Beberapa hal berada di luar kendali kita. Petik 2. Long Chen telah menemukan situasi kasar di Pilfali. Dan melalui beberapa pertemuan mereka, dia juga memiliki pemahaman dasar tentang peripil ini. Itulah sebabnya dia mengatakan apa yang dia katakan. Secercah kesedihan muncul di matanya yang indah. Dia menghela nafas, Long San, mereka memanfaatkanmu. Bisakah kamu tidak tahu? Petik 2. Saya dapat memberi tahu. Tapi setidaknya saya punya nilai dengan cara ini. Itu hal yang bagus. Sekarang, saya mendapatkan apapun yang saya inginkan. Apa yang buruk tentang itu? Long Chen bertindak seperti dia tidak mengerti. Peripil berbalik untuk menatap matanya. Matanya benar-benar tenang, seperti permukaan danau yang bisa memantulkan apapun. Uh, Pilferi, kamu seharusnya tidak menatapku seperti ini, atau aku akan malu. Petik 2. Long San, kamu orang yang penasaran. Aku tidak bisa melihatmu, tapi aku tahu kamu pintar. Mereka menggunakan Anda sekarang, tetapi begitu Anda tidak lagi berharga bagi mereka, mereka akan membuang Anda tanpa berpikir dua kali. Aku tidak akan memintamu untuk bergabung dengan Divine Sealed Alliance, tapi aku harap kamu bisa bergabung dengan vaksin netral dan tidak membantu kedua belah pihak, kata Pilferi. Itu tidak mungkin. Pelindung Zuo mendukungku, dan aku bersumpah akan membalasnya. Sebelum membalasnya, saya tidak bisa meninggalkannya. Sebenarnya, ketika Longchen berkata dia harus membalas dia, dia memikirkan sesuatu yang sama sekali berbeda. Tapi Pilferi tidak mengetahui hal ini. Dia terdiam sesaat sebelum tersenyum pahit. Sepertinya saya tidak pandai membuju orang. Upaya pertama saya gagal. Petik 2. Aku tahu kamu baik hati, dan aku akan mengingat ini. Ah, ngomong-ngomong, bolehkah aku menanyakan beberapa hal? Petik 2. Meminta itu tidak berbahaya. Petik 2. Lalu saya ingin bertanya, mengapa vaksi konservatif Anda begitu keras kepala? Pilferi jelas memiliki kemampuan untuk tumbuh lebih kuat, jadi mengapa mereka masih meringkuk? Tanya Longchen. Kamu benar-benar tahu bagaimana mengajukan pertanyaan. Yang pertama adalah yang paling sulit dan alasan mengapa Pilferi dibagi menjadi dua vaksi. Sebenarnya, bukan karena kami konservatif, tetapi orang-orang tertentu telah melupakan makna dibalik keberadaan Pilferi. Pilferi terletak di luar bagian dunia lainnya. Ini memiliki misinya sendiri. Tetapi beberapa orang egois dan tamak dan ingin mengulurkan tangan mereka ke dunia yang kacau ini. Itu bukanlah makna dibalik keberadaan Pilferi, dan melakukan itu akan sangat berbahaya. Itu akan mempengaruhi seluruh keseimbangan benua surga bela diri, dan Pilferi bahkan mungkin ditarik ke dalam bencana alam karenanya. Namun terkadang, orang menolak untuk bersikap masuk akal dan melihat kebenaran. Jadi dunia ini penuh dengan perjuangan. Petik 2. Apa yang bisa membawa bahaya Pilferi? Bukankah Pilferi adalah kekuatan terkuat di Marsial Heaven Kontinen? Tanya Longchen. Maaf, ini terkait dengan rahasia Pilferi, jadi maafkan aku karena tidak bisa menjawab, kata Pilferi. Jantung Longchen berdebar kencang. Sepertinya dia masih tahu terlalu sedikit tentang benua surga bela diri. Sesuatu yang bahkan bisa mengancam Pilferi. Kekuatan apa itu? Atau apakah itu zona berbahaya? Terima kasih banyak. Meskipun sudut pandang kami tidak sama, saya dengan tulus berharap kami bisa menjadi teman, kata Longchen. Siapa yang peduli membantu Zuo Tianxiang? Dia hanya datang untuk mendapatkan Nirvana Skripcer. Dia tidak berniat menjadi musuh dengan Pilferi, yang merupakan orang yang baik dan cantik. Berteman dengan Master Longshan adalah keberuntungan dalam tiga masa kehidupan. Pilferi merasa lucu memanggilnya Master Longshan. Batuk, nama itu hanya untuk mengintimidasi beberapa kentang goreng, kata Longchen dengan canggung. Sudah larut, kita harus kembali ke Divine Pill Hall bersama-sama, kata Pilferi. Longchen terkejut. Dia segera mengerti apa yang dia maksud. Bisa berjalan dengan peri adalah berkah saya. Petik 2 Longchen tahu bahwa Peripil melakukan ini untuk memberikan peringatan kepada Zuo Tianxiang dan yang lainnya. Dengan berjalan bersamanya, itu akan membuat Zuo Tianxiang dan yang lainnya gugup. Itu juga semacam perlindungan baginya. Itu memberitahu Zuo Tianxiang bahwa jika mereka melakukan sesuatu pada Longchen, dia akan mendapat tempat di sisinya. Jika itu adalah orang lain yang melakukan ini, Longchen pasti akan berpikir mereka mencoba menabur perselisihan. Tapi dia tahu Pilferi tidak akan melakukan hal seperti itu. Dia berjalan di sampingnya, berbicara dan tertawa di jalan. Mulut Longchen memiliki banyak trik yang bisa membuat seseorang tertawa. Bahkan Pilferi yang anggun dan halus tidak bisa berhenti tertawa. Long San Longchen dan Pilferi baru saja tiba di Pill Hall Divine dan akan berpisah ketika sebuah suara terdengar. Itu adalah Jiang Zijun. Api akan keluar dari matanya saat dia memelototi Longchen. Longchen menggelengkan kepalanya, mengetahui bahwa sifat cemburu orang ini terlalu kuat. Longchen bahkan tidak memikirkan hal-hal seperti itu dengan Pilferi. Dia sudah memiliki terlalu banyak wanita cantik, dan dia tahu kapan harus puas. Longchen bahkan tidak melihatnya dan kembali ke kediamannya. Dia melihat Penatu Azu sudah menunggunya. Tidak diketahui apakah dia khawatir tentang Longchen berganti sisi atau tidak, tetapi dia langsung meminta Longchen untuk pergi ke pengasingan dan terus mengembangkan seni sihir api. Dia sebenarnya terburu-buru lebih dari Longchen untuk memperkuat tubuhnya. Ini menyenangkan Longchen, karena itu adalah hal yang bagus. Esensi api bumi yang dia serap untuk memperkuat tubuhnya sebenarnya tidak memengaruhi tubuhnya sama sekali. Esensi semuanya diserap oleh Huo Long, sementara dia secara bertahap melepaskan kekuatan tubuh fisik aslinya. Sepertinya dia semakin kuat dari esensi api bumi. Elder Su, kali ini, saya ingin Anda menenggelamkan saya dengan esensi Earthflame. Saya ingin terus menjadi lebih kuat sehingga saya bisa membunuh si Brengsekji yang sijun itu. Aku akan membuat nama Tuan Long San Goyang Lembah Pil. Petik 2. Longchen langsung berbaring di lava dan mengeluarkan raungan yang mengguncang surga. Lava ini adalah esensi api bumi, dan hanya yang dibutuhkan Huo Long. Empat lubang terbuka di sisi kolam lava, dan esensi Earthflame menyembur keluar, benar-benar menenggelamkan Longchen. Krune api berputar di sekitar Longchen saat dia dengan gila menyerap esensi api bumi. Huo Long hampir berteriak kegirangan. Sebelumnya, Longchen menolak membiarkannya menyerapnya terlalu cepat. Tapi sekarang Longchen membiarkannya melahap sebanyak mungkin, lebih banyak lebih baik. Setelah tiga hari penuh, Longchen telah menyerap esensi Earthflame senilai lautan, benar-benar menyedot setiap bit Zuo Tianxiang. Yang membuat penatua Zhu senang adalah ketika Longchen diselimuti oleh energi apinya, pukulan dari yang terakhir bisa membuat bahkan mantan batuk darah. Tubuh fisik Longchen yang mengerikan menyenangkan Zuo Tianxiang dan yang lainnya. Longchen mengakhiri pengasingannya, dan hal pertama yang dia lakukan adalah pergi ke sekte dalam untuk menemui gadis itu, Wan King. Namun, saat dia berjalan keluar, dia tiba-tiba melihat sekelompok orang membawa seorang lelaki tua kurus ke kamar Zuo Tianxiang. Cahaya sedingin es melintas di mata Longchen. Bab 1350. Xuan Jisi. Meskipun dia hanya melihat sekilas, Longchen masih mengenali ini. Dia tidak menyangka dia akan datang ke Pilvali. Menurut pemahamannya, Li Tianxuan telah mengatur agar wajah asli ini terungkap. Dia seperti tikus yang coba ditangkap orang lain. Namun, dia sangat licin, dan segera setelah keadaan menjadi buruk baginya, dia bahkan telah meninggalkan pavilion nasib surgawi bangsa kuno Han Agung yang telah dia bangun dengan kerja keras. Tidak ada yang tahu di mana dia bersembunyi. Sepertinya dia telah menghilang dari dunia ini. Sekarang melihatnya, Longchen harus mengakui bahwa seni pengintai surga ini sangat dalam. Jika dia berhasil menghitung bahwa dia berada di Pilvali, dia akan dikutuk. Sebenarnya, Longchen tidak tahu bahwa Xuan Jisi tidak berani menghitung apapun tentang dia secara langsung. Di masa lalu, semua perhitungannya selalu ditujukan kepada orang-orang di sekitar Longchen, yang memungkinkannya untuk menyimpulkan posisi umum dan gerakan Longchen. Kesimpulan semacam itu bahkan tidak bisa dihitung sebagai seni yang mengintip surga. Itu lebih seperti penilaian sifat manusia. Karena inilah perhitungan Xuan Jisi menjadi salah di Gunung Roh Iblis ketika Li Tianxuan datang. Ketika harus memahami hati manusia, Xuan Jisi sangat jauh dari Li Tianxuan. Namun, Longchen tidak tahu ini, jadi dia menjadi khawatir, tidak tahu apa yang tua ini rencanakan. Dia melamun untuk beberapa saat dan kemudian tiba-tiba menertawakan dirinya sendiri. Kapan dia menjadi begitu bodoh? Jika Xuan Jisi datang untuknya, seni tubuh Hegemon Bintang 9 akan merasakan permusuhannya sekarang. Karena tidak ada reaksi dari seni tubuh Hegemon Bintang 9, itu berarti dia tidak menargetkannya. Longchen tidak menunjukkan semua ini di wajahnya dan terus menuju ke Sekte Dalam. Tapi saat dia mendekati kediaman Wan King, ekspresinya berangsur-angsur menjadi suram. Wan King adalah murid batin, dan dia tidak memiliki tempat tinggal sendiri. Dia tinggal di gua abadi bersama dengan puluhan orang lainnya. Mereka semua memiliki kamar sendiri untuk kultivasi dan alkimia yang terpencil. Saat ini, puluhan orang berdiri di depan pintu masuk, menghalangi Wan King di luar. Sebuah tungkupil dan berbagai bahan obat tersebar di tanah, jelas telah dibuang. Wan King gemetar dan tidak bisa menahan air matanya. Tapi dia mengatupkan bibirnya dan menolak untuk bersuara, diam-diam mengumpulkan barang-barangnya. Nak, jika kamu ingin mati dengan bergabung dengan iblis Longsan itu, pergilah sendiri dan jangan melibatkan kami. Tolong cari tempat lain untuk tinggal, kata seorang murid dengan dingin. Murid-murid lain juga bersikap apatis terhadap penderitaannya. Mereka menyaksikan dengan dingin saat sosok kecil itu diam-diam mengumpulkan barang-barang di tanah. Mereka tidak memiliki simpati sedikitpun. Dan sebaliknya, mereka tampak hampir senang. Air mata mengalir di wajah kecil Wan King, tapi dia menolak untuk bersuara. Saat dia mengumpulkan barang-barangnya, sepasang tangan membantunya mengambilnya. Melihat sepasang mata hangat menatapnya, dia segera jatuh ke pelukan Longchen dan mulai menangis. Sepertinya semua kebenciannya yang tersimpan akhirnya bisa dilepaskan. Kakak laki-laki. Kerja bagus. Seseorang harus kuat dan tidak menundukkan kepala kepada siapapun. Longchen mengusap kepalanya dengan nyaman. Pendapatnya tentangnya tumbuh setelah melihat betapa kukuhnya dia. Tatapan sedingin es menyapu para murid ini di depan gua abadi. Mereka hanya berada di alam siantian dan ekspansi laut, dan rambut mereka segera berdiri ketika dia melihat mereka. Mereka merasa seperti suhu di udara turun secara tiba-tiba. Itu seperti pisau tukang daging diarahkan ke kepala mereka. Hanya dengan pikiran darinya, mereka akan mati. Murid-murid ini adalah alkemis, dan beberapa bahkan tidak pernah berperang melawan yang lain. Bagaimana mereka bisa menahan niat membunuh Longchen? Jumlah orang yang telah dia bunuh dalam hidupnya adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dia ingat lagi. Niat membunuhnya adalah hasil dari dia menumpuk-tumpukan mayat baik dari jalan yang benar maupun yang rusak. Aliran darah mengalir karena dia, dan niat membunuh ini hampir membuat para murid itu pingsan. Beberapa dari mereka tanpa sadar berlutut di tanah, ketakutan. Mereka memohon. Tuan Longshan, itu bukan salah kami. Dulu. Itu aku. Terus. Tepat pada saat ini, sekelompok orang berjalan mendekat. Mereka berasal dari Divine Sealed Alliance, dan pemimpin mereka adalah Jiang Zijun. Namun, Jiang Zijun saat ini tidak lagi tampil setampan sebelumnya. Udara tenang sebelumnya telah diganti dengan rasa iri dan niat membunuh. Melihat penampilannya saat ini, Wan King mencengkeram lengan Longchen dan bersembunyi di belakangnya, gemetar. Dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Longchen menepuknya dengan lembut, mengungkapkan bahwa dia tidak perlu takut. Dia menghadapi Jiang Zijun. Jiang Zijun, aku selalu mengira kamu manusia. Saya tidak menyangka bahwa saya salah. Saya melebih-lebihkan Anda. Longchen merasa jijik pada orang ini, yang merupakan komandan dari Divine Sealed Alliance. Integritasnya sangat kurang sehingga dia bahkan rela menargetkan anak yang tidak bersalah. Orang ini idiot. Jiang Zijun menyukai Pilferi. Ini adalah pengetahuan umum di Pilfali. Jika dia ingin membidik Longchen, dia seharusnya menggunakan taktik yang brilian dan luar biasa untuk mengalahkannya. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Ini hanya akan membuat Pilferi semakin membencinya. Mungkinkah Jiang Zijun ini telah mempraktikkan alkimia sampai seluruh kepalanya membusuk? Dia pada dasarnya gila, tidak ada yang bisa meyakinkannya sebaliknya, dan dia telah mengirim orang untuk memata-matai tindakan Longchen. Setelah mendengar bahwa dia telah membentuk sedikit hubungan dengan seorang gadis, dia langsung mengirim orang untuk menekannya. Menendangnya keluar dari rumahnya adalah pembalasannya terhadap Longchen. Jiang Zijun telah diliputi oleh rasa irinya. Tidak peduli seberapa besar atau kecil masalahnya, selama itu bisa membahayakan Longchen dengan cara tertentu, dia akan melakukannya. Itulah satu-satunya cara baginya untuk menghibur dirinya sendiri. Adapun konsekuensinya, dia tidak lagi bisa memahami apa itu. Itu karena dia merasa jika dia tidak melepaskan amarahnya, dia akan menjadi gila. Menaksir terlalu tinggi, orang desa sepertimu bahkan tidak memenuhi syarat untuk melihatku. Kamu hanya bisa merangkak di bawah kakiku. Longsan, selalu ada harga untuk membuatku marah. Apakah kematian Duantian Xiao menyakitkan bagimu? Hei hei, aku merasa gadis ini juga lumayan. 13, 14 tahun, itu sudah cukup. Jiang Zijun memandang Wan King dengan cahaya jahat di matanya yang membuatnya tidak berani untuk melihat kembali padanya. Longchen menarik napas dalam-dalam untuk menyesuaikan suasana hatinya. Hahaha, menarik napas dalam-dalam tidak berguna. Longsan, yang telah menyinggung perasaanku, tunggu saja untuk dimainkan sampai mati. Jiang Zijun tertawa gila-gilaan. Longchen mengabaikannya. Sebaliknya, ada pertanyaan di benaknya. Longchen, apakah kamu masih Longchen yang lama? Longchen perlahan mengangkat tangan kirinya. Cahaya dingin melintas saat belati memotong telapak tangannya. Darah segar menetes keluar, mengembun menjadi rune. Kakak laki-laki, Wan King melompat dan berteriak kaget. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Sebuah lencana muncul di tangan kiri Longchen. Ini adalah lencana yang menunjukkan statusnya sebagai bagian dari Pill Hall Divine. Dia memindahkannya ke tangan kirinya. Ini adalah tantangan darah paling suci di antara murid-murid Pill Valley. Menggunakan darah esensi seseorang sebagai sumpah, rune tersebut menyatakan bahwa pertarungan ini disaksikan oleh dewa mereka. Setelah pertempuran ini dimulai, tidak ada seorang pun di Pill Valley yang bisa menghentikannya, bahkan Master Lembah pun tidak. Namun, sumpah darah ini hanya bisa dimulai oleh seseorang yang basis kultivasinya lebih rendah dari yang mereka tantang. Selain itu, prasyaratnya adalah bahwa mereka memiliki konflik yang tidak dapat didamaikan di antara mereka. Begitu kondisi itu terpenuhi, tahap hidup dan mati akan dibuka. Tahap hidup dan mati ini sangat menakutkan. Ada batas waktu dua jam. Jika kedua belah pihak masih hidup pada saat itu, mereka akan dibunuh oleh formasi tersebut. Tantangan darah ini belum dimulai di Pill Valley dalam seratus tahun terakhir. Akibatnya, semua orang yang tahu apa yang dierencanakan menjerit kaget. Tepat ketika lencana-nya hendak menyentuh rune darahnya, sebuah tangan giok dengan ringan menekan telapak tangan Long Chen, menghancurkan rune darahnya. Pill Peri Tanpa diduga, Pill Ferry telah datang dan menghancurkan rune darah Long Chen, mencegah tantangan itu. Kenapa mengganggu? Anda jelas akan dipukuli dan dibunuh, jadi mengapa membiarkan emosi Anda menguasai Anda? Peri Pill memandang Long Chen dengan ekspresi yang rumit. Long Chen menggelengkan kepalanya. Kamu tidak mengerti dunia laki-laki. Terkadang, meski sudah mengetahui hasilnya, Anda tetap harus melakukannya. Bukan karena alasan lain selain karena kita laki-laki. Petik 2 Dengan kutukan hantu jiwa dunia bawah, Long Chen tidak dapat mengeluarkan kekuatan sejatinya. Dia tidak bisa menggunakan cincin surgawi atau baju besi perangnya. Hanya mengandalkan energi apinya, peluangnya untuk membunuh peringkat 9 celestial seperti Jiang Zijun kurang dari 10%. Long Chen telah memperhatikan bahwa setelah terkena kutukan hantu jiwa dunia bawah, dia menjadi semakin tidak terbiasa dengan dirinya sendiri. Dia semakin kurang percaya diri dan bahkan mulai kurang berani mempertaruhkan nyawanya. Dia telah kehilangan dirinya yang dulu dan tajam. Long Chen itu selalu maju ke depan tanpa mempedulikan apapun. Dia perlu menemukan dirinya lagi, jadi dia berencana untuk memaksa dirinya sendiri kali ini. Jika tidak, bahkan jika dia bisa mengolah jilid kedua dari kitab Nirvana, dia akan kehilangan hati daunnya yang tak terkalahkan. Pada akhirnya, dia masih akan lumpuh. Itu adalah hal yang paling menakutkan. Jadi, dia tidak marah atau terburu. Dia memaksa dirinya sendiri, menyingkirkan sisi pengecutnya. Dia tidak bisa menggunakan alasan kutukan hantu jiwa dunia bawah untuk menjadi pengecut. Long Chen, kau adalah pejuang sejati. Peripil tersenyum dengan kekaguman. Ini adalah ekspresi sebenarnya dari apa yang dia pikirkan. Kemudian berbalik ke arah gadis itu, dia mengambil salah satu tangannya. Adik perempuan, ayo pergi. Kakak perempuan akan membawamu ke Divine Pill Hall. Saya jamin tidak ada yang akan mengganggumu lagi. Petik 2 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.